Naga dari Selatan Jilid 14. Bagian 41, Rencana Keji. Dengan setengah menyeret Ciu Yap yang masih dengklen, gemetar kakinya, itu, Yan Ciu sampai di depan. Gedung di sebelah tempat ruangan Huat Siau dan istrinya tadi. Kiranya rumah itu kosong, maka Yan Ciu segera ajak anak itu masuk dari jendela. Setelah menutup daun jendela, ia lalu tempelkan telinganya pada dinding tembok yang memisahkan ruangan itu dengan ruangan sebelah tempat Huat Siau Swat Moai tadi. Ai, kiranya kedengaran juga pada saat itu Huat Siau tengah pasang ngomong dengan istrinya. Nio Chu, kali ini kalau kita dapat berhasil dengan usaha yang luar biasa hebatnya ini, kaum persilatan di seluruh jagad, tentu akan tunduk pada kita, kata Huat Siau. Ko An Jin, kata duamu itu benar adanya. Tadi ku dengar laporan bahwa Ang Huat Sijin sudah bertempur dengan Hiethe Kau dan Kang Xiang Yan. Biarkan mereka berkelahi mati duaan sendiri, kita tinggal enak duaan memetik buahnya sahut swat moai. Nio Chu berarti nyonya, digunakan oleh seorang lelaki untuk menyebut istrinya. Dan Ko An Jin berarti suami, bahasa sebutan yang diucapkan oleh seorang wanita kepada suaminya. Nio Chu, belum dua jangan banyak bicara dulu, kita harus menjaga telinga di ruangan sebelah ini kata Huat Siau. Yan Chu seperti dipagut tular, tapi pada lain saat ia dapat berlaku tenang lagi. Diam dua ia menyeringai urung, masa manusia macam begitu masih berbicara dalam bahasa halus. Sekonyong dua dari luar terdengar derap kaki orang mendatangi menuju ke ruangan Huat Siau. Dari suara derap kaki, terang ada beberapa orang jumlahnya. Hening sejenak. Bagaimana keadaan di luar tiba dua Huat Siau memecah kesunyian. Masih bertempur sahut suatu suara yang mengguntur laksana genta. Huat Siau mendengus, tanyanya pula, apakah segala sesuatu sudah disiapkan di terowongan itu? Sudah beres semua. Tinggal sekali sulut, sumbunya akan menjalar tepat ke bawah ruangan yang dibuat bertempur itu kembali seorang yang lantang suaranya itu menyaut. Lagi yang Ciu tersentak kaget, malah kali ini jawaban atas terkaannya itu, disana kedengaran Huat Siau tertawa terkekeh dua macam iblis menangis, ujarnya, apabila pekerjaan besar itu berhasil, Sip Cengong tentu akan memberi hadiah besar. Saudara dua sekalian boleh menikmati hari tua dengan kesenangan dunia, maka harap sukalah bekerja dengan hati dua. Apakah tak perlu memeriksa sekali lagi? Ah, tak usahlah. Apabila Cai He, aku, yang memasang obat peledak sampai setengah jalan macet, jangan panggil aku si Huat Diong, Raja Dinamit, lagi kata lain orang yang rupanya penasaran karena Huat Siau tak memandang mata pada pekerjaannya. Huat Siau mengekeh lagi, ujarnya, harap Cun Ke, Anda, jangan meradang dulu. Sebelum dapat menduduki wilayah Kui Chiu, hati Sip Cengong tetap belum puas. Dia taruh harapan besar pada Li Seng Tong, tapi tiada taunya orang itu mendadak sontak berpaling haluan. Sudah tentu kedudukan lembeng kini agak kuat. Manusia pengkhianat macam begitu harus dilenyapkan. Anghuat Cinjin itu pun jangan sampai tahu rencana kita ini. Nanti apabila saudara melihat pertempuran ke atas lagi, begitu mereka sudah berteledua, harap saudara dua lekas tinggalkan tempat ini dan menunggu aku di kaki gunung. Biarlah kami yang menyulut. Dinamit itu sendiri, biarkan mereka habis ludah semua tiada seorang pun yang dapat lolos. Setelah itu, nanti kita lakukan penyelidikan tempat harta karun Kim Ji yang giyok toh itu. Keheranan yang ciumakin menjadi dua lah baru tahu betapa ganasnya kaki tangan kaum penjajah Ceng itu. Sampai pun Anghuat Cinjin yang sudah jual tenaga untuk mereka pun akan dibinasakan. Tentang harta karun Kim Ji yang giyok toh itu, belum pernah lah mendengarnya dari siapapun juga. Ah, syukurlah ia mencuri percakapan mereka, kalau tidak ai, yang dimaksudkan dengan terowongan di bawah tanah itu, tentulah lubang gua yang berada di bawah perapian perdupaan itu. Ah, kalau ia tak lekas dua bertindak, tentu hancur binasalah semua orang gagah dan seluruh cindil abang gereja Anghun Kiong itu. Dan yang penting baginya, sukonya pun akan turut sirna. Yang cium tak mau beraya lagi. Setelah orang dua di sebelah kamar itu sama pergi, ia segera loncat keluar dari jendela. Tapi sampai sekian lama mencari ke sana sini, tak dapat ia tiba di tempat perapian tadi. Makin gugup ia, makin tak dapat menemukan arah yang benar. Yang cium sudah mandi keringat. Akhirnya diputuskan untuk mencari seseorang guna menanyakan jalan. Pengah ia mencari dua orang, tiba dua di sebelah muka sana ada tiga sosok tubuh kecil. Aha, kiranya mereka bertiga adalah Kuan Hong, Wan Guat dan Ciu Yap. Wajah ketiga anak itu cemas sekali tampaknya dan baru agak lega ketika melihat Yan Ciu. Cici, kita tak dapat lolos seru mereka. SST, jangan kesusu pergi dulu. Sahut Yan Ciu dengan berbisik, kita masih mempunyai suatu tugas yang maha penting. Di manakah letak mulut jalanan di bawah tanah itu? Apakah jalanan itu dapat menembus sampai di bawah ruangan pertempuran itu? Di luar dugaan ketiga imam anak dua itu sama menggeleng. Sahutnya, yang kami ketahui ialah jalanan di bawah tanah itu sepanjang tahun 1930an meter, ialah yang kita masuki tadi. Adakah jalanan itu bisa tembus sampai di bawah ruangan pertempuran? Kami tak mengetahuinya. Tidak ada lain jalan kecuali Yan Ciu ajak ketiga anak itu untuk masuk ke dalam jalanan terowongan di bawah perapian perdupaan tadi. Kiranya di situ kedua imam tadi masih mendelik tiada berkutik. Tapi ketika Yan Ciu hendak masuk ke dalam lubang terowongan, tiba dua dari balik hiolo, tempat perdupaan, itu berkelebat dua sosok bayangan. Masing dua terus menyerang dengan golok. Kura dua yang bernyali besar, berani melepaskan tawanan penting mereka mendamprat. Karena tak bersiaga hampir saja Yan Ciu termakan golok. Untung Kuan Hang dan Wan Guat cepat menarik kedua kaki Yan Ciu untuk ditariknya keluar. Kiranya kedua penyerangnya itu adalah dua tosu penjaga. Ketika tiba gilirannya untuk menjaga, dilihatnya kedua kawannya sudah tak berkutik lagi dan tempat perapian depa itu berkisar terbuka. Mereka menyusup masuk dan dapatkan kedua tawanan Kuan Hang dan Wan Guat sudah lenyap. Buru dua mereka naik ke atas dan justru berpapasan pada Yan Ciu yang tengah hendak menyusup turun. Walaupun kakinya ditarik ke atas, tapi kepalanya masih belum sempat keluar. Ketika golok, kedua tosu itu melayang Yan Ciu segera gunakan ilmu Gong Ciu Toh Peh Jing, dengan tangan kosong merampas senjata, ajaran Tai Xiang Sian Su. Tempo diadu dengan Degau, ia berhasil merampas pedang Kuan Wikiam dari tangan anak, muda. Itu, karena mengandal ilmu tersebut. Itu saja si Qian Bin Long Kun Degau, apalagi hanya kedua tosu saja. Sekali gerak, dapatlah ia menyambar golok mereka dan begitu menariknya, golok sudah terpental jatuh. Ketika ia susuli mendorong, kedua tosu itu lantas menggelepar jatuh mencium tanah. Kuan Hang dan Wan Guat buru dua menubruknya dan menutup jalan darah pelemas mereka lalu diseretnya keluar. Bagus Yan Ciu tepuk dua memuji. Ah, cici sendiri yang lihai seru keduaan dinding dan atap terowongan situ terbuat daripada bahan beton yang dikapur putih, tiada terdapat selah dua lubang sedikit pun jua. Saking mendongkolnya, Yan Ciu cabut kopiah imamnya dan tanggalkan jubah pertapaan yang dipakainya itu. Huh, jubah ini tebal dan berat, dalam hawa sepanas ini, bagaimana kalian dapat tahan memakainya? Ketiga anak itu tak mengerti mengapa cicinya itu marah dua tapi mereka tak berani menanyakan. Ketika berempat hendak menyusur keluar, tiba dua di atas, luar, sana ada orang berseru, keempat binatang kecil itu berada di dalam. Salah seorang dari mereka sangat lihai, jangan dua metu dua musuh yang menyelundup kemari. Lekas tutup mulut pintunya dan lapor pada Toa Supeh. Ya, jangan kasih mereka lolos sahut dua orang kawannya lagi. Tahulah Yan Ciu bahwa gerak geriknya telah kepergok musuh. Biar bagaimana ia harus dapat menobros keluar dari terowongan itu. Bukan karena sayang akan jiwanya sendiri, tapi khawatir kalau tak dapat menggagalkan rencana huat siu yang ganas itu. Ia segera berjongkok, lalu dengan gerak hontepet jungiah hendak loncat menobros ke atas. Tapi mendadak lubang terowongan itu tertutup. Masih untung ia cepat dua berdaya untuk mencapai dasar bagian bawah perapian itu untuk kemudian loncat turun lagi ke bawah. Coba tidak, tentu kepalanya akan terbentur besi tempat perapian itu. Paling tidak ia tentu akan pusing tujuh keliling. Karena tak menemukan jalan keluar dari terowongan di bawah tanah itu, Yan Ciu dan ketiga iman kecil itu menjadi kebuahkan kian kemari. Setelah mengetahui tak dapat keluar dari mulut lubang itu, Yan Ciu menanyakan pada ketiga anak itu adakah terowongan di bawah tanah itu dapat dibobol tembus keluar. Ketiga tutung itu menggeleng dengan wajah kecema Saudi mengatakan bahwa tempat api perdupaan itu beratnya tak kurang 3.000 kati. Yan Ciu gelisah seperti semut di atas kuali panaslah berlari menghampiri kamar tutupan sana untuk mencabut sebatang trali, jeruji, besi. Dengan benda itu ia minusuk dua seluruh dinding terowongan hingga guguran temboknya sama bertebaran kemana dua. Melihat kelakuan Yan Ciu sekalap itu, ketiga tutung itu menjadi ketakutan dan sembunyi lekas dua pada ujung dinding. Setelah puas mengamuk itu, rupanya Yan Ciu menjadi tenang dan duduk di tanah. Kini ia garuk dua kepalanya untuk mengasah otak. Diam dua ia memaki dirinya sendiri yang sudah begitu gegabah masuk ke terowongan situ. Seharusnya setelah tak dapat menemukan jalanan di bawah tanah itu, ia pergi saja memberitahukan pada suhunya. Mungkin dalam sekian banyak, orang itu tentu mempunyai bermacam pendapat yang bagus. Kini ia tersikap dalam terowongan itu seorang diri dengan ketiga anak yang tak mempunyai kepandayan apa dua. Saking geramnya, kembali ia hendak mengamuk lagi. Tapi sekonyong dua mulut terowongan tadi terbuka dan di sana terdengar orang berseru, selain Kuan Hang Wan Guat dan Ciu Yap, masih ada siapa lagi kah yang berada dalam terowongan itu? Mendengar nada suara itu, wajah ketiga tutung menjadi pucat lesi. Cici, itulah Toa Supeh, habis sudah riwayat kita seru mereka bertiga dengan penuh kecemasan. Yang dimaksudkan dengan Toa Supeh itu bukan lain adalah Ciyang Taibing, itu Toamo, iblis pertama, dari kawanan Sumo, empat iblis, gereja Anghun Kiong. Tak yakin Yang Ciu, adakah ia sanggup menghadapi Taibing itu? Hanya ia berharap agar Taibing itu masuk seorang diri. Dengan tenaga empat orang, mungkin juga ia dapat mengatasi Toamo itu. Maka ia memberi syarat tangan agar ketiga tutung itu jangan membuka suara. Yang satu itu merupakan wajah baru, yang asing, umurnya masih muda, mungkin dia orang baru dari gereja ini kedengaran ada orang berkata, di sebelah atas sana. Ngaco! Sudah lebih dari setahun ini kita tak mendatangkan orang baru, mana bisa terdapat wajah asing di sini bentak Ciyang Taibing. Jangan dua huat siow yang membawanya orang itu masih membantah. Dia hanya membawa delapan belas orang jagoan kelas satu dari pemerintah Cheng, yaitu pasukan berani matinya Tolkun sendiri. Mana bisa ada yang berumur muda? Sudah, jangan banyak bicara lagi, biar aku turun ke bawah untuk memeriksanya bentak Ciyang Taibing untuk yang kedua kalinya. Yang Ciyu siap sedia. Begitu Taibing loncat turun, ia segera enjot tubuhnya ke atas atap dinding terowongan lah jarinya pada selah dua kecil yang terdapat pada dinding atas dari terowongan itu. Dengan berbuat begitu dapatlah ia rapatkan tubuhnya lekat dua pada dinding atas itu. Keru itu tak ubah seperti ilmu BKOUYU Jiang, cicak merayap di dinding, yang sakti. Sebenarnya Yang Ciyu tak mengerti akan ilmu mengentengi tubuh yang sakti itu, tapi sejak ia makan biji kuning mustika dalam batu tempoh hari, tubuhnya serasa enteng lincah macam burung walet saja. Cukup dengan gunakan sedikit tenaga, dapatlah ia merapat pada dinding atas tanpa kesukaran sedikit pun juga. Ketika yang didapati hanya Kuan Hong, Wan Guat dan Ciyu Yap bertiga siapa tengah menggigil ketakutan, Taibing segera menghardiknya, Hmm, sungguh berani mati benar kalian ini, hendak coba dua melarikan diri ya? Siapa kawanmu yang seorang lagi tadi? Ayuh lekas katakan. Ciyu Yap adalah sahabat karibnya Kuan Hong dan Wan Guat. Cepat dua dia jatuhkan diri berlutut seraya menyaut. Dengan menangis, kesemuanya ini adalah kesalahan Tecu, tiada sangkut pautnya dengan mereka berdua. Kiranya Ciyu Yap itu adalah murid Ciyang Taibing, maka dia membahasakan dirinya sebagai Tecu, murid. Mengingat hubungan antara guru dan murid, ia harap suhunya itu akan menaruh belas kasihan. Tapi kali ini ternyata Ciyang Taibing marah benar dua. Ini disebabkan dia menaruh dugaan bahwa si wajah baru yang asing itu, adalah metu dua musuh yang menyelundup ke situ. Lekas katakan, siapa dan di mana kawanmu yang seorang itu bentaknya seraya angkat tangan hendak menempeleng kepala Ciyu Yap. Ketika tampak Ciyang Taibing seorang diri saja masuk, Yan Ciyu sudah lantas putar otak kera bagaimana ia dapat sekali pukul bikin knockout. Tiba dua ia teringat akan jubahnya yang dibukanya itu tadi. Ya, dapatlah ia gunakan benda itu untuk alat senjata. Sepelahan mungkin ia segera lolos jubah itu, tapi walaupun demikian taurung terdengar berkeresekan juga dan itu cukup membuat Ciyang Taibing dongakan kepala untuk memandang ke atas. Melihat saatnya sudah tiba, Yan Ciyu segera apungkan diri melayang turun. Yang satu ada di sinilah seru si gadis. Cepat dan sebat Yan Ciyu bertindak hingga Ciyang Taibing tak keburu bersiap. Tau dua kepalanya telah kena terkerudung jubah itu. Dalam kejutnya Taibing segera menghantam kalang kabut dan kasihan Ciyu Yap, oleh karena dia hendak maju menubruk jadi kena hantaman yang dasyat itu. Dengan mengeluarkan jeritan ngeri, rubuhlah, anak itu tak bernyawa lagi. Piluh hati Yan Ciyu, tapi dalam keadaan segenting itu terpaksa ia kuatkan hatinya, terus menyelinap ke belakang. Taibing Setelah menjemput rali besi, ia segera menyapu sekuat duanya dengan jurus menyapu seribu laskar. Mendengar sambaran angin, hendak Taibing menghindar, tapi oleh karena kepalanya dikerukup jubah jadi dia gelagapan sendiri, beluk tulang betisnya remuk dan jatuhlah dia terjerembap ke muka. Yan Ciyu tak mau kepalang tanggung. Dengan sebatia menutup jalan darah Ciyu Tong Hiat di punggung orang itu. Huk, hanya sekali iblis nomor satu Ang Hun Kiong itu berkuik akan kemudian tak dapat berkutik lagi. Cepat sekali Yan Ciyu kerudung jubahnya ke atas kepalanya Ciyang Taibing hingga murid Ang Hua Chin Chin itu kerupukan berusaha melepaskan diri. Setelah dapat membersih, kedengaran Yan Ciyu mengambil napas, kemudian menarik lepas jubah di kepala Taibing. Coba lihat sekarang, siapakah yang satu itu? Ciyang Taibing hanya deliki matanya tapi tak dapat mengucap apa dua. Kau sayang jiwamu tidak bentak Yan Ciyu sembari lekatkan ujung jeruji besi ke dada orang. Kalau sayang jiwa begitu ku buka jalan darahmu kau harus menjawab setiap pertanyaanku dengan jujur. Kalau kau sudah bosan hidup, asal tanganku bergerak, dadamu tentu akan berhias sebuah lubang. Yan Ciyu percaya sebagai murid pertama dari Ang Hua, orang si Ciyang itu tentu tahu akan rahasia jalanan di bawah itu. Tapi ia salah terka. Ciyang Taibing itu ternyata juga bukan bangsa yang takut mati. Tadi dia dapat dirobohkan itu karena diserang secara begitu mendadak. Dia mengangguk dan Yan Ciyu pun segera pakai ujung terali besi untuk menutup buka jalan darahnya. Taibing segera salurkan luekang, kecuali sakit nyeri pada bagian betisnya dia rasakan tubuhnya tetap segar. Dengan luekang dan guakangnya yang kokoh, lalu tulang patah itu tak menjadikan soal. Walaupun ujung jeruji besi dilekatkan di dadanya, dia tak ambil pusing. Sekalipun begitu, dia pura dua mengerang kesakitan, tapi dalam pada itu diam dua dia salurkan luekang ke arah lengannya kiri, siap sedia digunakan setiap waktu. Jalanan di bawah tanah dari Ang Hun Kiong yang dapat tembus sampai di bawah gelanggang pertempuran itu terletak di mana, ayuh lekas bilang Yan Ciyu mulai ajukan pertanyaan. Chiang Taibing menggeliat, tapi tetap enggan menyaut. Jangan bergerak bentak Yan Ciyu sembari ajukan. Iijung terali besi. Chiang Taibing insyaf bahwa luekang. Si nona itu cukup kuat, maka dia pun tak mau sembarangan. Bertindak. Kalau sekali pukul tak kena, tentu dia akan mendapat siksaan yang lebih hebat lagi. Itu adalah rahasia gereja Ang Hun Kiong, sebenarnya tak boleh sebarang memberitahukan orang. Tapi oleh karena aku sudah jatuh dalam kekuasaanmu, bagaimana lagi? Tapi siapakah nama nona ini Chiang Taibing coba merigulur waktu? Aku bernama Liao Yan Ciyu, lekas bilangkan pintu masuk jalanan itu. Baiklah, kau dengarkan yang jelas. Keluar dari sini, langsung melewati tiga buah ruangan, biluk ke kiri, biluk ke kanan lagi, dari situ memiluk ke kanan lagi, lalu mundur ke belakang, lalu berputar ke barat. Sengaja dia mengatakan dengan cepat, tapi Yan Ciyu mengira kalau karena ketakutan dia sudah mengatakan dengan sebenarnya, maka didengarkannya lah dengan penuh perhatian. Mulutnya tak henti duanya mengulang kata dua yang diucapkan Taibing itu. Makin lama Taibing makin cepatkan keterangannya dan buyarlah perhatian Yan Ciyu terpikat ke situ. Merasa saatnya sudah tiba, Chiang Taibing segera bertindak. Sekonyong dua tangannya kiri mendorong terali besi lalu tangannya kanan membarengi dengan hantaman ke dada sindona. Chiang Taibing telah gunakan seluruh sisa kekuatannya, cepat dan sebat. Ketika Yan Ciyu tersadar, ia sudah tak keburu lagi untuk menghindar. Dalam gugupnya, dia gerakan tangannya yang mencekal terali besi tadi untuk menghalau. Benar separoh bagian dapat dibuyarkan tapi yang separoh lagi tetap bersarang ke dadanya. Seketika itu dadanya terasa sesak dan mulutnya memancarkan rasa manis. Dalam murkanya, ia teruskan terali besinya itu. Untuk menghantam rusuk, Iga, Taibing hingga tulangnya patah lagi beberapa biji, tapi pada saat tangannya itu menurun, karena habis menghantam, Taibing pun berhasil menutup jalan darahnya di bagian paha. Seketika itu tak ampun lagi, mendeproklah Yan Ciyu rubuh ke tanah. Sewaktu rubuh, metu dan kepala Yan Ciyu berkunang dua tapi hatinya masih sadar dan memaksa dirinya untuk berusaha membuka jalan darah yang tertutup itu. Pikirannya hanya satu harus lekas dua mendapatkan jalanan di bawah tanah itu, atau kalau terlambat, habislah seluruh isi penghuni Ang Hun Kiong. Tiang Taibing adalah murid kepala dari Ang Hua Chin Jin, seorang ahli tutup besar di dunia persilatan. Tutupkannya tadi menggunakan Ciyong Ciyu Huat, tutupkan berat, yaitu tutupkan jalan darah melalui tulang. Lewat sekian saat, Yan Ciyu baru dapat tersadar, namun serongga dadanya terasa sesak sakit sekal. Ketika menoleh ke arah Taibing didapatinya orang itu lebih payah lagi lukanya. Mukanya pucat seperti kertas, napasnya memburu. Kuan Hang dan Wan Guat menelungkupi, mayat Ciyu yak dan menangis terseduh sedan. Yan Ciyu tak dapat berbuat apa dua karena tak berkutik. Marah dan gelisah merangsang benaknya dan ketika hawa perasaannya itu naik ke atas kepala, matanya serasa gelap dan pingsanlah ia tak sadarkan diri. Sekarang mari kita tengok keadaan di ruang pertempuran itu. Pertempuran makin menghebat dan ganas. Melihat, dengan ilmu pedang Hong Kang Tiam Huat tak memberi hasil, Kang Xiang Yan segera berganti dengan ilmu Tai Im Lian Seng. Begitu menjungkir putarkan tangkai pedang. Tubuhnya segera merapat ke dekat Ang Huat, dari situ ia terus lancarkan hantamannya yang tak bersuara itu. Ang Huat cukup kenal akan Tai Im Chiang tersebut. Dia insyaf sampai di mana kelihayan pukulan itu, maka cepat dua dia tekan Im Yang Pian supaya menjulur panjang kemudian dengan gerak Pogwat Siu Kuat, memeluk rembulan menjaga keraton, dia gerak duaan Im Yang Pian untuk melindungi tubuhnya. Kalau Kang Xiang Yan nekat teruskan hantamannya, jalan darah pada telapak tangannya pasti akan tertutupian. Maka belum sampai tangannya menghantam, tiba dua ia urungkan dan berganti dengan serangan Kok Hojo Kiao, melintasi sungai menarik jembatan. Cepat dan hebatnya serangan itu telah membuat Ang Huat tak dapat menduganya lebih dahulu. Tempo dahulu Lam Hai Ho Lyong Poh dengan mengandal ilmu Tai Im Lian Seng tersebut telah malang melintang merajai seluruh wilayah Kuisai dan Kuitang, sehingga suku bangsa Liang tinggal di Kepulauan Lam Hai sama mengagungkannya sebagai Dewi Malak Ekat. Keistimewaan dari ilmu wekang itu, dapat digerakkan sekehendak hati pada setiap saat dengan sedikit pun tak mengeluarkan suara apa dua. Betapapun tajam malat indera dari seorang persilatan yang berkepandaian tinggi, namun terhadap serangan yang tak mengeluarkan suara itu, mati juga kutunya. Bahwa Kang Xiang Yan dapat dengan tiba-dua merubah gerak serangannya, dari menyerang dada berganti menyerang kaki, telah membuat datuk persilatan macam Ang Huat Xin Jin ke Sima juga. Dia segera miringkan kaki kirinya lalu gunakan tangkai pian untuk mementur serangan orang. Melihat serangan kedua tak berhasil, tangan kiri Kang Xiang Yan yang masih mencekali pedang tadi segera dibuat. Menusuk dengan gerak Kang Simpoh Lu, salah satu jurus dari Hoan Kang Kiam Huat, jurus dua yang berlangsung tadi, dilakukannya dengan kesebatan yang luar biasa, sehingga sudah sejak tadi Cheng Bo ketinggalan spor. Ketika Kang Xiang Yan lancarkan serangan pedang yang teracir itu barulah Cheng Bo sempat untuk gerakan Yap Kun Kiam menusuk punggung Ang Huat. Hanya sayang dia bergerak dengan jurus HLW Sip Chiu sedang Kang Xiang Yan tadi dengan Kang Simpoh Lu, pasangan permainan yang tidak serasi. Ang Huat rasa sudah hampir sejam lamanya dia bertempur tanpa berkesudahan. Kalau sampai tak dapat menundukkan kedua suami istri itu, di mata pemerintah Cheng, namanya tentu akan jatuh harga. Maka andai kata Cheng Bo tak menyerangnya, dia pun tetap akan mencarinya. Maka kebenaran sekali kini Cheng Bo maju menyerang lagi. Merasa ada sambaran angin serangan senjata dari arah belakang, sekonyong dua diatarik sepasang lengannya ke belakang, lebih dahulu yang kiri kemudian yang kanan. Dua buah sikunya dibenturkan ke belakang tubuhnya. Dalam pada itu lengan jubahnya menghibas ke muka untuk menghalau pukulan Tai Im Chiang dari Kang Xiang Yan itu. Dengan dua buah ciu jui, benturan siku tangan, itu walaupun dia cukup tahu takkan mengenai tubuh Cheng Bo, tapi tenaga lukang yang disalurkan di situ tentu akan memberi hasil. Tepat juga perhitungan itu. Seketika itu Cheng Bo rasakan dadanya sesak terhimpit tenaga dasyat. Dalam keadaan seperti saat itu sudah tentu dia tak berani adul wekang dengan Ang Huat, maka buru dua dia tarik pulang pedangnya. Ang Huat mundur selangkah, sebelum Kang Xiang Yan mengejar dia sudah lancarkan tiga hantaman untuk menahannya. Membarengi Kang Xiang Yan mundur, dia. Gerakan lengannya. Im yang pian menjulur sampai empat kali panjangnya, tahu dua menutup ke arah Cheng Bo yang berada di sebelah belakang tadi. Kaget Cheng Bo bukan buatan, hendak dia menghindar terang sudah tak keburu lagi. Jalan satu-duanya dia segera meniarap telentang ke bawah dengan gerak tiat pian kio, hut hanya beberapa centi saja ujung. Pian itu menyambar di atas dadanya. Walaupun berbahaya, namun Cheng Bo merasa longgar napasnya karena mengira bahaya sudah lewat. Tapi Ang Huat bukan kepala gereja Ang Hun Kiong yang menduduki salah satu mahkota cabang persilatan di dunia persilatan, kalau hanya begitu saja kepandainya. Hampir empat puluh tahun lamanya dia benamkan diri dalam peyakinan im yang pian itu, sehingga ruyung itu seolah dua sudah menjadi salah satu anggauta badannya yang dapat digerakan menurut sesuka hatinya. Sekalipun saat itu dia membelakangi Cheng Bo namun punggungnya bagaikan mempunyai mata, dapat melihat tegas bagian dua jalan darah musuh. Baru saja mulut Cheng Bo bernapas longgar, atau tiba dua im yang pian itu sudah menjulur lagi satu buku, kira dua setengah meter, dan cukup dengan sedikit gerakan tangan, ujung ruyung lemas itu sudah melengkung ke bawah dan menutup jalan darah Hoa Ke hiat di dada Cheng Bo. Dengan tangkasnya Ang Huat Chin Jin menyabet ke depan, menyusul menyikut ke belakang hingga terpaksa Cheng Slang Yan berkelit dan Cheng Bo Siang Jin menyingkir mundur. Hoa Ke hiat, merupakan alat penutup bagi alat dua jeroan dalam dada. Jangan lagi terkena tutupkan seorang acli besar macam Ang Huat, sedang ditutup oleh seorang persilatan biasa saja, tentu sudah akan membuat seorang itu kalau tidak binasa tentu terluka parah. Cheng Bo pun cukup menginsafi hal itu. Tapi apadaya, dia sudah tak kuasa untuk menghindar lagi. Itulah disebabkan setelah bahaya ancaman pian sudah lewat di atas dadanya, buru dua dia hendak terus angkat tubuhnya bangun. Siapa tahu, impian yang pian telah dapat dimainkan secara begitu luar biasa. Jadi ketika ujung ruyung itu melengkung hendak memagut, justru dada Cheng Bo pun terangkat naik, maka tampaknya seperti menyongsong. Semua orang yang menyaksikan sama menahan napas karena mengira Cheng Bo tentu akan tamat riwayatnya. Tapi sekonyong dua dalam saat dua yang segenting itu terdengarlah suara orang menggerung keras, lalu menyusul sebuah benda hitam yang bentuknya panjang dan besar melayang ke arah impi yang pian, terang. Begitu ujung impi yang pian itu terpental, benda hitam itu pun jatuh menggedebok ke tanah. Kala semua mati mengawasi, kiranya benda hitam panjang itu adalah sebuah pikulan kayu bakar, sedang siorang yang melontarkannya tadipun serentak juga sudah tegak berdiri. Hai, kiranya si macap jit yang bergelar Hoasan Kiao Chu, pencari kayu dari gunung Hoasan. Sewaktu ujung ruyung terpental, dengan sebat Cheng Bo pun segera menggeliat loncat ke samping. Namun Ang Huat, cepat goyangkan tangannya dan ujung ruyung itu bagaikan seekor ular, segera menerkam betis Cheng Bo. Sekali tarik, Buk menggelaparlah Cheng Bo jatuh ke tanah. Cheng Bo lekas dua hendak gunakan gerak ikan lele berjumpalitan untuk loncat ke udara. Tapi baru tubuh melayang, Ang Huat sudah mengirim sebuah hantaman. Jurus serangan bertubi dua itu hanya berlangsung dalam sekejap metu saja, hingga Cheng Xiang Yan yang menyurut ke belakang karena diburu oleh hantamannya tadi, belum sempat balas menyerang. Walaupun hanya tiga bagian tenaga yang digunakan Ang Huat dalam hantamannya itu, tapi karena tubuh Cheng Bo sedang melayang di atas jadi di atak berdaya untuk menangkis, Biluk, sekali ini benar dua dia jatuh knockout. Gempar suara jatuhnya itu, namun tak sampai membuat Cheng Bo luka dalam, kecuali apabila Ang Huat segera susuli lagi dengan sebuah hantaman fatal, mematikan, tentu celakalah siang jin itu. Tapi mimpi pun tidak, kalau begitu jatuh di tanah, Cheng Bo secepat kilat sudah babatkan Hiap Kun Kiam ret jubah bagian bawah dari Ang Huat. Telah terpapas robek. Sayang karena terlambat sedikit, ujung Hiap Kun Kiam itu tak berhasil mengenai daging kaki lawan. Sekalipun begitu, hal itu cukup membuat Ang Huat gelusar sekali. Dia anggap serangan itu sebagai suatu hinaan besar. Dan pandangannya akan arti pertempuran itu makin ngata kau atau aku yang binasa. Sedang di pihak Cheng Bo pun tak kurang beringasnya, tahu dirinya terancam, setelah membabat tadi terus susuli lagi dengan serangan kedua. Tepat sesaat itu, Kang Xiang Yan pun sudah mengirim serangan membalas. Ang Huat mengaum keras. Imbi yang pian tiba dua menyurut lagi hingga tinggal setengah meter panjangnya, untuk menyongsong pedang Kang Xiang Yan itu. Bahwa pedang Kuan Wikiam, milik wanita gagah itu adalah pedang pusaka yang dapat memapas segala macam logam, diketahui juga oleh Ang Huat. Tapi kera, tangkisannya tadi, memang tepat sekali, tering, ujung ruyung itu persis menutup bilah pedang itu. Dan dalam pada itu, sempat pula dia melancarkan hantaman ke arah Cheng Bo. Kala itu Cheng Bo tengah merangsang maju menyerang, jadi sukarlah kiranya untuk menghindar, krek, lengan bahunya sebelah kanan terasa sakit sekali dan otomatis terkulai ke bawah sampai pun jarinya tak kuasa lagi untuk mencekaliapkun kiam, tering, jatuhlah pedang pusaka itu ke tanah. Melihat itu Kui In Chu segera enjot kakinya melayang ke muka. Sedang di pihak sana Sumo Im Tian Kui dan Sam Molong Tek San juga menobros maju, menyambut Kui In Chu. Dalam sekejap saja, ketiganya sudah saling berhantam. Digo yang sedari tadi mengawasi jalannya pertempuran itu dengan seksama, segera tak mau mensia dualkan kesempatan sebagus itu. Sekali tangan menekan meja, tubuhnya melayang ke muka dan tangannya segera hendak menjemput tiap kun kiam. Tapi berbareng pada saat itu, Macap Jit pun tampil ke gelanggang untuk menjemput pikulannya. Sekali ayunkan pikulannya, beluk. Terpelantinglah Digo mencium tanah. Memang lihai sekali ilmu permainan pikulan dari si pencari kayu hoasan Macap Jit itu. Kalau si Digo meringis berkenalan dengan lantai, adalah Hap Kun Kiam sudah berada di tangan Macap Jit. Digo sapukan pandangan matanya ke seluruh gelanggang. Di sana Kui In Chu masih bertempur rapat dengan Im Tian Kui dan Long Tek San, tapi sebelah pipi dari orang Shilong itu sudah begap matang biru. Rupanya dia sudah terima hadiah dari Kui In Chu. Kang Xiang Yan dan Ang Huat tertegun berhenti bertempur. Sedang rombongan. Cheng Bo sudah sama serempak bangkit, terang, tering, di sana sini terdengar suara gemeroncang gemerincing dari senjata dilolos. Untuk melawan Macap Jit, terus terang saja, dia sudah tobat tujuh turunan kalau disuruh mencium tanah lagi. Jalan satu-duanya ialah lekas dua mengundang supaya Wat Siao dan Suat Moai serta ke delapan belas jagoan itu, keluar membantu. Baru dia hendak bertindak, atau dari tengah ruangan besar sana muncul beberapa belas orang. Walaupun dandanan mereka seperti imam dari Ang Hun Kiong situ, tapi Matun Degau yang celi segera mengetahui bahwa mereka itu bukan lain adalah rombongan jagoan yang dibawah Wat Siao. Begitu muncul di situ, mereka lalu sama duduk di pinggir gelanggang. Buru dua Degau menghampirinya. Ah, liatwi sudah datang, tentu hendak membantu kami liwat dan suat kedua ciampu itu di mana ujarnya. Seorang bertubuh kurus jangkung yang rupanya menjadi kepala rombongan, segera menyahut dengan garang, ai, takut apa? Satu lawan satu atau secara keroyokan? Sama saja. Langit sudah akan roboh, siapa yang dapat menyelamatkan diri? Mengapa terburu dua begitu macam? Degau mendapat hidung panjang. Kalau pada hari dua biasa, dia tentu sudah marah. Tapi dikarenakan dia memerlukan tenaga mereka, jadi terpaksa ditelannya saja amarahnya itu. Ah, memang, memang serunya ikut dua antertawa. Hidung si kurus itu mendengu selaku jawaban, lalu alih pandangannya ke arah gelanggang. Ya, memang ke-18 jagawan itu sedang melakukan perintah Wat Xiao untuk melihat jalannya pertempuran. Apabila sudah tiba saatnya, mereka disuruh lekas dua memberitahukan kepada Wat Xiao agar dapat menyulut sumbu dinamit. Bagian 42, Pahit Tempedu. Pada saat itu Cengbo sudah dipapah Kotai untuk kembali ke tempat duduknya. Lenganya kanan telah dipatahkan oleh hantaman Ang Huat. Betapapun lihainya, tetap dia tak kuat menahan rasa sakitnya. Kepalanya basah kuyuk dengan keringat. Tioji yang sibuk tak keruan tak tahu apa yang hendak diperbuat. Rasanya ia rela menggantikan luka suhunya itu. Kotai memijat lengan itu dan dapatkan bahwa bagian tulang yang remuk itu tak seberapa besar, jadi masih ada harapan untuk sembuh lagi. Dia suruh Tioji yang cabut dua batang trali, jeruji, lankan dan sepotong kayu papan. Lengan Cengbo yang patah itu segera dipres dengan potongan papan itu, kemudian dibalut dengan kain. Cengbo tahankan sakitnya, sepatah pun tak mengerang matanya memandang ke arah delapan belas orang yang baru datang itu. Di antara sekian banyak jagoan itu, hanya seorang yang dikenalnya sebagai orang kelahiran kuitang yang pernah belajar silap di gunung Gou Taisan. Orang itu mahir sekali dalam ilmu senjata rahasia. Setelah habis pelajarannya, dia segera menganas di daerah kuitiu, tapi kena dikalahkannya. Sejak itu tak pernah dia bersuah dengan orang itu lagi. Ah, tak kira kalau kini dia sudah berhamba pada pemerintah Ceng. Orang yang dikenalnya, itu bernama Pui Hoan berjejuluk Boan Tianche, bintang bertaburan di langit. Saat itu pun tengah memandang Cengbo dengan sorot meti menggagah, menantang. Rupanya dia belum lupakan peristiwa 10 tahun yang lampau itu. Lain dua yang ke-17 orang itu sama bertubuh kekar garang. Lebih dua syorang jangkung kurus yang duduk di muka sendiri itu. Pelipisnya agak menonjol, air mukanya aneh entah dari cabang persilatan mana dia itu. Sekonyong dua terdengarlah suara jeritan mengaduh dan sesosok tubuh gemuk terbang melayang. Aha, kiranya itulah tubuh long teksan yang kena disengkelit kemudian ditendang oleh Kui Incu. Dalam waktu dan tempat seperti itu, tetap Kui Incu tak lupakan kenakalannya. Ketika tubuh long teksan tadi melayang di atas ke-18 orang jagoan itu, Kui Incu segera gerakan dua buah serangan kosong dan entah bagaimana caranya tubuh long teksan berhenti dengan tiba dua, lalu jatuh menimpa ke bawah. Tau dua sumo long teksan telah mencelat kena disengkelit Kui Incu terus melayang ke tempat duduk ke-18 jagoan yang dibawa datang oleh Wat Siao dan Suat Muai itu. Sahabat long, berdirilah yang jejak serintak berbangkitlah si kurus jangkung tadi seraya menyanggapi tubuh long teksan. Merah padam selebar muka long teksan yang lalu mengambil tempat duduk. Melihat sukonya tak berani maju lagi, Im Tian Kui pun lalu putar tubuhnya hendak angkat kaki seribu. Tapi, Kui Incu rupanya pun tak mau mengejarnya, malah hanya berteriak dua menyuruhnya lekas lari. Lari kencang, ayuh lekas lari yang kencang serunya. Im Tian Kui tak peduli setan belang apalagi. Dia benar dua lari sekencang duanya menurut anjuran musuhnya tadi. Melihat adegan lucu itu, ke-18 jagoan tersebut sama terbahak dua. Menandakan bahwa mereka tak memandang mata, lagi pada orang dua anghun kiong. Merahlah daun telinga degau. Tapi ketika melirik ke arah anghuat didapatinya Seng Su Chou itu masih menjublek diam di tengah gelanggang, berhadapan pandang dengan Kang Xiang Yan. Walaupun nampaknya kedua tokoh tersebut berdiam diri, tapi ternyata mereka itu tengah mengadu lekang dengan jalan saling lekatkan senjatanya masing dua. Ketika Im Bian Pian membentur pedang Kuan Wikiam tadi, cepat dua anghuat salurkan lekangnya untuk menyampok jatuh senjata lawan. Tapi baru saja lekang anghuat menyalar ke arah Im Bian Pian, Seng Dua Kang Xiang Yan mengerti maksud orang. Maka betapalah kejut anghuat ketika didapatinya saluran lekangnya itu telah mendapat reaksi hebat berupa sebuah dorongan lekang yang kuat. Buru dua dia pun segera tancap gas penuh, mengerahkan seluruh lekangnya. Sejak berhasil memahamkan ilmu lekang Tai Im Lian Seng, belum pernah Kang Xing Yan berjumpa dengan musuh setangguh anghuat ini. Memang karena urusan Yan Chiu, ia telah bentrok dengan Tai Xiang Sian Su. Tapi karena paderi itu sudah tak memikirkan akan gengsi dan nama kosong, begitu kort sluiting, benturan aliran listrik, sebentar, paderi itu segera angkat kaki. Kini berhadapan dengan anghuat lainlah halnya. Seluruh kebiasannya telah ditumplak habis, maka walaupun di gelanggang situ terjadi hirup pikuk tak keruan, Kedua seteru itu tetap tulikan telinga butakan mata, seluruh perhatian dan semangatnya ditujukan pada pergulatan seru itu. Gaya Kang Xiang Yan gemulai nampaknya, namun mengandung kekuatan baja yang kokoh. Beberapa kali anghuat coba undang seluruh tenaganya untuk mendesaknya, tapi selalu dibuyarkan oleh lawan. Sebaliknya untuk meluka yang huat pun sukar juga bagi Kang Xiang Yan. Hampir lebih dari setengah jam pergulatan itu berlangsung, namun tetap sama kuatnya. Saking gramnya sekonyong dua anghuat mengeluarkan suara menggerung laksana singa mengaum, dasyatnya bukan buatan. Tapi berbareng pada saat itu, Kang Xiang Yan pun melengking nyaring macam jangkerik berbunyi. Suasana dalam ruangan itu peka dengan aum dan denging. Hanya saja jelas kedengaran bahwa lengking suara Kang Xiang Yan itu dapat menembus pecah suara aum anghuat. Sekonyong dua lengan mereka menurun ke bawah dan pada lain saat tampak ada selingkar api merah dan segumpal asap sama dua meluncur ke belakang. Tempat yang diinjak mereka itu, tampak ada empat buah telapak kaki sedalam tiga dim. Lantai ruangan itu terbuat dari batu marmar hijau yang kokoh, kalau toh sampai amblong sedemikian dalamnya, mudahlah dibayangkan sampai di tingkat mana kepandayan. Kedua tokoh besar itu. Sekalian orang sama leletkan lidah, sedang ke delapan belas orang yang sikapnya amat congkak itu, diam dua juga tergetar hatinya. Kini kedua tokoh itu saling berpandangan. Saking cemas akan keselamatan istrinya, lupalah Cheng Bo akan sakitnya tadi. B. Lian pun sudah berulang kali hendak berdiri tapi selalu dicegah degau. Kini tak dapat lagi ia menahan perasaan hatinya dan menjerit, Mah, adalah karena teriakan B. Lian itu maka perhatian Kang Xiang Yan agak terganggu dan adalah karena sedikit lubang itu, maka Ang Huat sudah segera loncat menerjangnya lagi. Tak peduli bagaimana hebatnya bahaya yang mengancam di hadapannya itu, namun Kang Xiang Yan masih perlukan mencuri kesempatan untuk berpaling menengok putrinya. Serta dilihatnya B. Lian tak kurang suatu apa, barulah ia turunkan tubuhnya ke bawah lalu melejit ke samping untuk menghindar. Memang sedemikian besarlah kasih seorang ibu terhadap anaknya. Sekalipun ia dapat menghindar dari terjangan lawan, namun karena tak dapat balas menyerang, berarti ia kalah satu set. Tanpa memberi kesempatan lagi, Ang Huat sudah ayunkan imbiang piannya untuk menutup jalan darah si Pahyiat. Jalan darah itu terletak di bawah mata. Dalam gugupnya Kang Xiang Yan segera menghantam pian itu. Separuh bagian atas dari plan itu sebenarnya sangat lemas, hanya karena kepandayan Ang Huat maka ujung itu dapat kencang lurus macam sebuah alat pit. Ujungnya dapat ditolak ke samping oleh hantaman Kang Xiang Yan tadi, tapi pangkalnya cepat digerakkan Ang Huat untuk menusuk dada lawan. Jalan satu-duanya bagi Kang Xiang Yan ialah menyelingap ke belakang musulah segera bergerak dengan cepat sekali, tapi Ang Huat pun tak kalah sebatnya. Baru Kang Xiang Yan lewat di sisinya, kepala Ang Haun. Kiong itu pun sudah memutar tubuhnya ke belakang. Disitulah dia cegat lawan. Belum lagi Kang Xiang Yan dapat mengambil posisi kaki, atau dia sudah mencambuk dengan imbiang pian. Dengan gaya yang khas, Kang Xiang Yan putar pedangnya sedemikian dasyatnya hingga Ang Huat Xinjin dipaksa bertahan melulu tak sempat menyerang lagi. Kang Xiang Yan bukan jago sembarang jago. Untuk menyambut hajaran pian musuh, ia gerakan pedangnya untuk membabat. Sekali ini Ang Huat salah terka akan kelihayan ilmu Tai Im Lian Seng. Dalam kesempurnaannya, ilmu itu dapat dikuasai penuh menurut sekehendak hatinya. Biar Ang Huat lihai, tapi tetap dia tak dapat menyelamatkan imbiang piannya lagi. Tering. Kutunglah buku yang teratas dari pian itu terbabat kuan wikiam. Begitu ujungnya terpapas, maka berhamburanlah berpuluh dua jarum halus menyambar keluar. Entah berapa. Banyakkah batang dua jarum itu, tapi yang nyata saja sesaat itu terdengarlah bunyi macamnya mukmen denging dua. Teranglah jarum dua itu keluar dari lubang pangkal imbiang pian tadi. Dan memangnya imbiang pian itu diperlengkapi dengan senjata rahasia jarum halus untuk menggempur para ahli lukang yang menjadi lawannya. Jarum dua yang halus itu akan menyusup melalui jalan darah terus masuk ke jantung, betapa lihainya seorang ahli lukang, namun menghadapi senjata yang sedemikian ganasnya itu, tak urung akan binasa juga jiwanya. Insyaf akan keganasan senjata itu, Kang Xiangyan sampai kucurkan keringat dingin. Cepat dua laputar pedangnya dengan gencar sembari berteriak dengan murkanya, Hai, Imam Siluman Tua, tebal sekal kulitmu kamu. Dalam kedudukan sebagai ketua sebuah cabang persilatan, memang tak selayaknya Anghuat gunakan senjata rahasia macam begitu. Ya, walaupun hal itu terjadi di luar kemauannya, tapi dengan memiliki senjata macam begitu saja itu sudah berarti mengunjuk mentali tiap peribadinya yang ganas. Maka merah padamlah selebar muka kepala gereja Anghun Kiong seketika itu. Dari malu, dia menjadi marah. Tanpa menyahut sepatah pun, dia segera putar pian untuk menghajar. Demikianlah kedua tokoh itu kembali terlibat dalam pergumulan yang seru. Mendengar ibunya memaki Imam Siluman Tua, Be'lian mengeluh dalam hati. Kedepannya, hubungannya dengan The Gow pastilah akan menemui kesukaran besar. Be'lian yang dibutakan oleh api asmara itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Engkoh Gow, Mamah dan Suchow, telah bertempur sedemikian serunya, rasanya urusan kita tentu kapiran. Maka lebih baik sedangnya mereka tengah bertempur, kita tinggalkan tempat ini menuju ke salah sebuah pulau di Lemhe. Di sana kita dapat menuntut penghidupan yang aman dan tenteram, ah, betapakah bahagianya bisiknya kepada seng kekasih yang manja itu. Sewaktu melihat Suchownya terlibat dalam pertempuran yang sangat lama, hati The Gow dicengkeram oleh kegelisahan. Atas pernyataan Be'lian, tadi, dia hanya mendengus hem, selaku jawaban. Tapi tiba dua terkilas dalam benaknya suatu rencana yang jahat. Tadi sewaktu Be'lian meneriaki ibunya, Kang Xiangyan segera terdesak di bawah angin oleh Suchownya. Ah, mengapa dia tak suruh Be'lian mencobanya lagi? Tapi kali ini jangan sampai keblinger gagal lagi. Otaknya bekerja. Dibayangkannya, kalau Kang Xiangyan kalah, rombongan Chengbo tentu dapat diatasi. Dengan begitu terbukalah kesempatan baginya menggabungkan diri pada rombongan Huat Xiao, untuk menghadap Sip Chengong Tol Kun. Dengan memiliki kepandaian Bundan Bu, sastra dan ilmu silat, masakan Tol Kun takkan memandang matuk kepadanya. Misalnya saja, kalau dia tuturkan bagaimana dahulu dengan menuruti usul rencananya, The Gow, dapatlah Li Seng Tong menduduki daerah, Kui Chiu, tentu dia akan mendapat pujian tinggi dari Menteri Cheng itu. Soal berpaling haluan, itu tiada sangkut pautnya dengan dia. Coba General itu tak berlaku begitu, pastilah saat ini dia sudah mengenakan pakaian pembesar tinggi dari Kerajaan Cheng. Ah, kalau mengingat itu, terkutuklah General Sili itu. Terkilas pula dalam lubuk kenangannya, bagaimana dengan tindakannya secara radikal, ganas dan setempo melewati garis dua peri kemanusiaan dahulu itu, telah dapat mengangkatnya ke tempat kedudukan yang tinggi, dekat dengan orang besar, maka mengapa sekarang tidak? Bukan tah ujar dua kuno mengatakan kalau tidak ganas itu bukan seorang lelaki jika dia tak berlaku begitu, bagaimana dia dapat melaksanakan pekerjaan besar dan mencapal kedudukan tinggi? Sampai pada puncak pertentangan batinnya, wajahnya menampilkan hawa pembunuhan dan berserulah dia menegas, Apa katamu tadi? Mendengar penyahutan sedemikian kerasnya itu, Be'lian terkesiap. Tapi api asmara yang telah membakar seluruh hati sanubarinya itu telah membuatnya buta, buta hati, buta mata, buta malu, ya pendek kata lupa segala duanya. Tanpa malu didengar orang lagi, ia segera mengulangi kata duanya tadi. Wajah de gaun mengerut kening dan mulutnya mendengus deham-hem, diiringkan dengan seringai tawa kejam, melengkinglah mulutnya, perempuan hina, siapa yang kesudian bersenang dua hidup bersama kau? Be'lian tak percaya akan alat pendengarannya. Wajahnya berubah seketika. Engkoh go, apakah katamu itu ia menegas? Kembali de gaun tertawa iblis, serunya, belum pernah ada seorang gadis mengejar dua seorang lelaki macam kau ini. Suaranya sengaja diucapkan dengan keras hingga sekalian orang di ruangan situ sama mendengarnya. Kini semua metu ditujukan kepada kedua orang muda itu. Engkoh go, kau ini bagaimana? Apakah kau tidak? Cinta padaku seru be'lian dengan terbata dua. De gaun tertawa gelak dua, sahutnya, apakah kau tetap bertebang kulit? Saat itu teo jiang sudah dapat meraba apa yang telah dipertengkarkan seng suci dengan kekasihnya itu. Darahnya serasa berhenti berdenyut ketika hawa kemarahannya menguap menaik. Apa katamu, engkoh go, be'lian menegas karena nista de gaun itu. Mendadak gumpulan darah menyembur keluar dari mulutnya. De gaun, kau ini bangsa teriaknya memaki. Dia tak pandai bermain lidah, jadi hanya begitu saja caranya memaki. Makian pertama meluncur, dia pun sudah tak dapat melanjutkan lagi makian berikutnya. Sioko, apakah kau tahu artinya kata bangsa itu? Bukalah telingamu lebar. Seorang lelaki yang galang-galung dengan wanita dua yang tak tahu malu itu pasti akan ternodan namanya. Itulah dia yang pantas disebut bangsat. Saking berkobarnya api kemarahan dalam hatinya, dengan terhuyung dua bangkitlah be'lian dari kursinya. Dengan jari yang menggigil gemetaran, ia menuding dek. Tuh, mulutnya komat kamit tapi sampai sekian lama tak dapat melancarkan kata dua. Setelah sekian saat bibirnya bergemeretukan, akhirnya dapatlah ia mengucap dengan nada terputus dua, kau, kau, sampai pun anak yang ku kandung ini juga tak mau tahu lagi. Be'lian telah dijelmakan sebagai seorang gadis jelita yang dapat membuat sirik hati para bidadari. Sejak kecil ia, dimanjakan dengan kasih sayang seng ayah. Adalah karena sekali salah pilih menyintai seorang manusia berhati serigala macam pemuda tampan degau, akhirnya ia harus mengalami derita siksaan batin yang sedemikian mengenaskan itu. Sampai dua rahasia yang sebenarnya tak pantas dikeluarkan itu, terdengar juga oleh setian banyak orang. Ia telah memetik buah yang ditanamnya sendiri. Wajah Chengbo pucat lesi, sedang tangan Tio Jiang menggigil gemetar. Digau tak kepalang tanggung. Kembali dia tertawa sinis runya, Nona B, kau dan aku baru saja setengah tahunan berjumpa, tapi perutmu sudah sedemikian besarnya, anak itu, ha, ha. Dari ucapan itu jelaslah kiranya bahwa Degau tak mengakui kandungan Beklian sebagai anaknya. Atau lebih tegas lagi, dia menganggap Beklian itu serupa dengan wanita lacur. Kalau acli pemikir menelurkan teori bahwa dunia ini berputar, mungkin orang masih belum 100% mempercayainya karena orang tak merasakan perputaran bumi itu. Tapi bagi Beklian hal itu memang suatu kenyataan. Bumi yang dipijaknya serasa berputari, alam dia kelilingnya gelap gelita dan huak segumpal darah. Menyembur dari mulutnya dan orangnya pun lalu terhuyung. Jatuh menelung kupi meja, hur, hur, tak henti duanya mulutnya menyembur darah segar. Apa yang dipercakapkan oleh Beklian dan Degau tadi, terdengar juga oleh Kang Selangian. Tapi karena dia tengah bertempur mati dua-an dengan Ang Huat, ia tak dapat berbuat apa dua. Hanya dalam batinnya ia menetapkan keputusan, bahwa setelah selesai pertempuran itu ia tentu akan mirobek dua tulang belulang pemuda itu. Tapi Beklian terus-menerus muntah darah, ia tak dapat berdiam diri saja. Setelah melancarkan sebuah gerak serangan kosong, segera ia loncat menghampiri Beklian. Pikirnya kalau tak lekas dua ditolong, Beklian tentu putus jiwanya. Tapi ternyata Ang Huat tak mau kasih hati. Begitu Kang Selangian hendak loncat menyingkir, dia segera gerakan piannya untuk menyabat punggungnya. Betapapun keinginan, Kang Selangian untuk lekas dua menolong Beklian, namun terpaksa ia harus menghalau serangan maut itu dulu. Secepat kilat ia berputar tubuh segera ia lancarkan tiga buah serangan pedang berturut dua, sehingga Ang Huat terpaksa mundur beberapa tindak. Tapi tatkala ia hendak berputar, lagi untuk menghampiri Beklian, Tian Ang Huat cinjin sudah merangsangnya lagi. Pada saat itu hati dan pikiran Kang Selangian hanya pada Beklian seorang. Sedikitpun ia tak mempunyai semangat untuk bertempur lagi. Adalah karena lawan tetap melibatnya, terpaksa ia melayaninya dengan seru. Sekalipun begitu kedasyatan pedang dan pukulannya sudah tak sehebat tadi. Melihat siasatnya berhasil, puaslah Degau. Tampak Beklian muntah dua darah sedemikian rupa, dia tetap tertawa dingin tak menghiraukan sama sekali. Oleh karena sekalian orang tak mengerti duduk perkaranya, apalagi sedari permulaan muncul di gelangang situ mereka berdua, Beklian dan Degau, Tampaknya Rukun berkasih duaan, jadi mereka hanya keheranan melihati saja. Berbeda dengan Kui In Chu, Ihliok dan lain dua. Wajah mereka menampilkan kemarahan dan bersikap hendak menghajar pemuda bangsat itu. Tapi Cheng Bo yang berhati baja itu segera memberi syarat tangan mencegahnya disertai dengan makian terhadap puterinya itu, biar ia merasakan buah perbuatannya sendiri. Hanya Tio Jiang yang tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Sembari loncat ke tengah gelanggang, dia meneriaki sumoainya, Xiaochiu, jangan lepaskan bajingan itu. Tadi para kawan duanya Cheng Bo sibuk menolongi Xiang Jin itu dan mengikuti jalannya pertempuran Kang Xiang Yan dengan Ang Huat. Mereka tak tahu sama sekal kemana gerangan lenyapnya si genit Yanchiu tadi. Kui In Chu dan Ihliok menyapukan matanya untuk mencari si genit kesekeliling gelanggang situ, tapi tiada-ada. Dipanggilnya berulang dua pun, tidak menyaut. Aih, kemana ia? Para tokoh dua itu mulai gelisah. Mungkin kegelisahan para Xiang Pua itu akan lebih besar lagi kalau mengetahui bahwa pada saat dan detik itu Yanchiu menggelapar di bawah tanah tak ingat diri lagi. Kala Tio Jiang memburu ke arah The Gou tadi, belum lagi dia sampai ke sana tiba dua tubuhnya tampak meregang kaku lalu rubuh ke tanah. Mulutnya berbubih dua mengeluarkan busa. Arak yang dihidangkan kawanan anjing itu ada racunnya sekonyong dua ada orang berteriak dengan nyaring cemas. Oleh karena penulis hanya mempunyai sebuah metode pena, padahal banyaknya kejadian dua yang berlangsung pada. Waktu yang bersamaan itu, jadi terpaksa sekaligus tak dapat memaparkan. Maka baiknya kita tinggalkan dulu suasana hiruk pikuk yang terjadi di gelanggang pertempuran akibat rubuhnya Tio Jiang itu, kini mari kami ajak pembaca mengikuti keadaan Yanchiu yang pingsan tak sadarkan diri itu dulu. Pada waktu ia tersadar, didapatinya kaki dan tangannya sudah dapat digerakan. Sudah tentu ia heran dibuatnya. Rupanya Kuan Hang dan Wan Guat tahu apa yang diherankan cicinya itu, maka buru dua mereka berebut memberi keterangan, cicih, ilmu penutup jalan darah dengan melalui tulang, karena kami berkelakuan baik, sucau telah menurunkan barang dua buah kepada kami. Ternyata ada gunanya juga ilmu itu. Kini baru jelaslah Yanchiu mengapa kaki dan tangannya saat itu dapat digerakan. Buru dua ia menanyakan berapa lamanya ia pingsan tadi. Kedua anak itu mengatakan hanya sebentar saja. Yanchiu duduk mengambil napas, walaupun dadanya agak terasa sakit, tapi tiada mengakibatkan suatu apa. Itulah disebabkan karena ia dulu memakan biji kuning mustika batu itu. Ayuh, kita lekas dua mencari mulut jalanan di bawah tanah itu serunya seraya loncat bangun. Tapi berbareng pada saat itu, mulut pintu lubang di sebelah atas sana menjadi gelap pula dan pada lain saat kedengaran orang berseru memanggil, Toa Supeh. Yanchiu cepat menjemput rali besi serta memberi isyarat mete pada Kuan Hang dan Wan Guat. Walaupun masih kecil rupanya kedua imam anak dua itu cerdas juga. Mereka menangkap maksud Yanchiu. Toa Supeh berada di sinilah serunya menyahuti. Beberapa tosu yang berada di atas itu segera turun ke bawah. Jelas diketahui Yanchiu bahwa mereka berjumlah enam orang lataksir dapat mengatasi mereka. Maka belum lagi mereka menghampiri dekat, ia sudah menerjangnya. Terowongan situ walaupun diberi lampu penerangan, tapi tetap gelap remang dua. Ketika tosu yang berjalan di muka sendiri melihat ada, angin menyambar, Dia kira kalau Chiang Tai Bing atau Toa Supehnya, maka buru dua lah dia berseru, Toa Supeh, ampun. Belum sempat dia melanjutkan kata duanya minta ampun, atau ujung trali besi Yanchiu sudah menusuk dadanya. Sekali dorong tubuhnya terjerembap ke belakang menjatuhi ketiga kawannya yang berada di belakangnya. Begitu ketiga orang itu jatuh tumpang tindih, Kuan Hang dan Wan Guat segera menubruk untuk menutup jalan darah mereka. Sedang Yanchiu pun secepat kilat sudah menerjang lagi ke muka dan mencekik leher kedua imam yang berjalan paling belakang sendiri. Awas, kalau berani bercuit, nyawa muku cabut melihat bahwa Toa Supehnya, Chiang Tai Bing. Menggeletak di tanah dalam keadaan tiga perempat mati, kedua orang itu copot nyalinya. Takut kalau dipergoki orang lagi, Yanchiu seret kedua imam itu ke ujung dinding sana lalu mulai mengorek keterangan, kalian ini siapakah yang mengetahui adanya jalanan di bawah tanah yang menembus ruangan pertempuran sana? Ayuh, katakan yang benar, supaya badanmu tetap bernyawa. Salah seorang dari kedua imam itu yang janggutnya sudah mulai putih, segera menyahut dengan terbata dua, sejak sepuluh tahun lamanya siya Otu, aku, menjadi tosu di Anghun Kiong sini, belum pernah mendengar akan hal itu. Sedang kawannya yang seorang menyatakan bahwa kecual terowongan di situ itu, tiada lain jalanan di bawah tanah lagi. Saking gelisahnya, Yanchiu banting dua kaki lalu benturkan kepala kedua imam itu ke dinding, hingga pingsanlah mereka. Kalau benar jalanan itu tidak ada, dimanakah mereka memasang dinamit itu Yanchiu bersungut seorang diri seraya menghela nafas. Tapi baru ia mengucapkan kata dua itu, atau Kuan Hang dan Wan Guat segera berebut menanyakan, Cici, apa yang kau katakan tadi? Ah, kau anak kecil tahu apa seru Yanchiu dengan uring duaan. Memang lain dua hal aku tak tahu, tapi apa itu yang kau sebut dinamit pernah aku mendengarnya, bantah Kuan Hang dengan jebikan bibirnya. Girang Yanchiu tak terkata. Semangatnya segar lagi. Ia menduga tentulah kedua tutong itu menjadi murid kesayangan Ang Huat siapa tahu mungkin mereka mengetahui rahasia itu. Tapi pada lain saat, ia melengduakan kepala. Bukankah, kedua anak itu beberapa hari lamanya digantung di bawah tanah, bagaimana mereka tahu akan hal itu? Maka Yanchiu pun tak mau bertanya lagi. Cici, mengapa kau tak menanyakan lagi Kuan Hang menegurnya dengan sibuk? Dengan menghela nafas, terpaka Ayan Chiu ceritakan juga tentang bencana yang hendak dibawakan rombongan jagoan itu dengan rencananya memasang dinamit di bawah tanah. Mendengar itu kedua anak itu saling berpandangan. Cici, bukankah orang yang memasang dinamit itu seorang yang bertubuh gemuk Kate? Entahlah sahutian Chiu. Tapi pada lain saat ia memperoleh pikiran baru dan menyusuli pertanyaan, apakah kalian mengetahuinya? Kemarin ada dua orang, satu pendek gemuk dan yang lain bertubuh tinggi besar, lewat di muka kamar tutupan kami dengan membawa sebuah bungkusan besar. Entah apa yang dipercakapkan waktu itu, hanya antara lain mereka mengatakan sekali meledak pasti akan habis seluruhnya. Kami berdua pun tak menaruh perhatian. Lewat sekian lama baru kelihatan mereka lalu lagi di kamar situ, tapi sudah tak membawa bungkusan lagi. Hai, kiranya terowongan itu masih ada tembusannya lagi? Ayuh kita lekas dua mencarinya seru yang ciu kegirangan. Tapi sampai sekian saat, merabah ke sini mengorek ke sana, tetap tak memperoleh apa dua. Terowongan di bawah tanah itu tetap merupakan sebuah lorong sepanjang delapan tombak. Kalau menurut keterangan Kuan Hong, kedua orang itu kemarin lalu di muka kamar tahanan, jadi nyata kalau mulut jalanan rahasia tentu berada di ujung lorong terowongan itu. Yan Ciu gunakan trali besi untuk menutuk dua dinding terowongan tapi tetap menghil hasilnya. Saking gemasnya Yan Ciu banting trali besi itu ke bawah, tering. Hai, kiranya mulut jalanan rahasia itu berada di bawah lantai. Selaka, tadi aku hanya mencarinya di atas dinding saja serunya berjingkrak kegirangan. Lantai itu tiada tampak ciri dua yang luar biasa. Yan Ciu gunakan ujung trali untuk mengoreknya dan berhasil menjungkit dua ubin warna hijau. Begitu ubin terangkat, di situ terdapat sebuah tutupan besi dan dua buah kunci. Yan Ciu memutar dua kunci itu ke kanan-kiri lalu menarik dan mendorongnya. Krek, krek, tiba dua terbukalah sebuah lubang berbentuk persegi, besarnya menyerupai mulut terowongan di bawah perapian depa itu. Yan Ciu menghembuskan napas lega, lalu melambai pada kedua anak itu diajak masuk. Di dalam jalanan rahasia di bawah tanah itu, gelapnya bukan main. Lewat beberapa saat kemudian, barulah mata Yan Ciu agak biasa dengan keadaan di situ. Ternyata lorong jalanan rahasia itu panjang sekali. Mereka bertiga terus menyusur ke muka, namun belum berhasil menemukan sumbu dinamit pun tak mengetahui batas manakah yang tembus pada ruangan pertempuran itu. Bagian 43, bergenit dengan maut. Tiba dua didengar di atas dinding jalanan rahasia ada suara hiruk pikuk. Bermula Yan Ciu tertegun, tapi pada lain saat berbalik menjadi girang, serunya, disinilah. Suara hiruk pikuk itu tentu menandakan adanya orang dua yang berada di ruang pertempuran. Kita harus lekas dua berpencar untuk mencari tempat dinamit itu. Baru saja ia mengucap begitu, tiba dua di sebelah atas terdengar suara orang tertawa mengekeh. Ai, keliru. Yang ketawa mengekeh itu tentulah Wat Xiao dan istrinya. Kemungkinan besar mereka sudah akan turun ke bawah untuk menyulut dinamit. Kalau masih belum berhasil menemukan, celaka sudah Yan Ciu mengeluh sendirian. Ia menyusur ke muka lagi. Belum beberapa jauh, di atas langit jalanan itu kembali terdengar ada suara duk, duk. Lagi dua pun Yan Ciu tertegun berhenti. Tiba dua terasa ada getaran keras dan dari atas langit jalanan situ, dindingnya sama berguguran. Yan Ciu makin sibuk tak keruan. Sebaliknya dengan penuh keyakinan kedua tutong itu menyatakan bahwa di atasnya situlah ruangan pertempuran itu. Itu tentulah sucau tengah unjuk kelihayannya, menginjak hancur mar-mar lantai. Kalau tidak masakan bisa kejadian begini kata mereka berdua. Yan Ciu sependapat dengan dugaan kedua tutong itu. Baru ia hendak suruh mereka berpencar mencari, tiba dua terdengarlah kumandang orang bercakap dua. Astaga, itulah suara Wat Xiao dan Suat Muai yang mendatang. Kok anjin, terang kalau kedua mulut jalanan di bawah tanah ini dibuka orang. Bahkan di sana tadi terdapat mayat dua bergelimpangan. Jangan dua rencana kita bocor ini seru yang perempuan. Komaniocu, ayangan khawatir. Siapa yang berani mencabut kumis harimau, biarlah dia bertamasya ke akhirat sana kata si Le'iaki. Dari kumandang suaranya, nyata mereka masih terpisah jauh dari tempat Yan Ciu bertiga. Pada lain saat tampak api dinyalakan. Rupanya kedua suami ia teri itu sudah mulai akan menyulut sumbu. Yan Ciu makin cemas seperti dikejar setan lah mendungak dan hai, benda apakah yang menonjol di langitan dinding itu? Tanpa buang tempo lagi, lah segera loncat ke atas dan menarik benda itu ke bawah. Ketika diamat dua inya, itulah salah seutas sumbu yang menyambung keluar tempat huat siau sana. Cepat ia memijat sekuat duanya dan putuslah kabel sumbu itu. Huat siau suat muai, silahkan menyulut. Habis menyulut kau tentu lari terbirit dua. Siapa tahu sampai di tempat ini sumbunya sudah putus, jadi dinamit itu takkan meledak. Ha, Ha Yan Ciu berkata seorang diri dengan ga dan puas. Entah bagaimana, api yang menerangi tempat huat siau itu tiba dua padam. Hai, mengapa kau padamkan api itu huat siau menegur istrinya? Kalau ada orang mengetahui rencana kita, dan siang dua memutuskan kabel dinamit itu, bukan tahsia dua saja jerlepayah kita ini. Rasanya kalau tak memeriksa tempat dinamit itu, tak lega, hatiku. Di atas masih bertempur seru, kalau menjenguk ke sana, rasanya takkan terlambat sahut suat muai. Huat siau puji ketelitian istrinya, serunya, benar, benar. Kalau sampai terjadi begitu memang siadua sajalah segala jerih payah kita ini. Pada waktu kata duanya yang terakhir itu diucapkan, suaranya sudah dekat sekali dengan tempat Yan Ciu yang kebuakan setengah mati. Untuk melawan kedua iblis itu, terang ia tak mampu ia ambil putusan dekat. Di jemputnya dinamit itu, terus dibawanya lari ke muka. Kira dua empat lima tombak jauhnya mereka bertiga berhenti sejenak. Tapi pada, saat itu kumandang suitan huat siau melengking di telinga mereka. Suitan itu aneh dan seram kedengarannya, hingga membuat bulu Roma berdiri. Menyusul dengan itu huat siau segera menghamburkan kata duanya yang mengguruh laksana guntur berbunyi, entah kociu, jago silat. Manakah yang mengganggu usik pekerjaan kami berdua suami istri ini? Seorang jantan tak nanti berbuat secara menggelap, silahkan keluar. Saking gelinya disebut seorang kociu, pecah mulut Yan Ciu bercekikikan. Memang genit betul darah lohusan itu. Masa dalam keadaan sedemikian genting berbahaya itu ia masih berani menih dua. Dan karena ketawa itu, kini ketawalah sudah tempat persembunyiannya. Tapi di luar dugaan, kedua suami istri itu tak berani gegabah menyerbunya. Memang adat sepasang suami istri itu berlainan. Si lelaki berangasan, tapi istrinya lebih cermat dan teliti. Kala mereka tiba di tempat dinamit situ, Yan Ciu sudah menyingkir kira 25 tombak jauhnya dan bersembunyi di tempat gelap. Demi melihat kabel, sumbu, putus dan dinamitnya lenyap, suat muai mereka dugaan, bahwa rencana pendinamitan itu dirahasiakan sekali, terbukti dari kenyataan bahwa sekalipun anghuat cinjin tak diberitahukan hal itu. Kecuali ke delapan belas jagoan sebawahannya itu, tiada setan lagi yang tahu. Kalau toh ternyata ada orang yang tahu, dia tentunya seorang kochiu yang dapat mencuri dengan rencana persiapannya. Menilai kepandayan mereka, Huat Siau Swat Muai, orang yang dapat mencuri dengar pembicaraan itu, tentulah seorang jago yang berkepandayan tinggi. Dengan purba sangka itulah maka lebih dulu Huat Siau telah mengajukan pertanyaannya tadi. Dengari terdengarnya suara ketawa Yan Ciu tadi, makin cenderunglah mereka akan dugaannya tadi. Setelah berhasil menggondol dinamit dia memutuskan kabel, orang itu tetap berada di situ tak mau melarikan diri, terang kalau bukan seorang yang memiliki kepandayan berlebih duaan, tentu tak berbernyali sebesar itu. Saking gusarnya, Huat Siau terus hendak turun tangan tapi cepat dicegah seng istri. Kok anjin, janganlah kita sampai berkubur bangkai di sini. Kedelapan belas orang kita itu sudah turun gunung, kita terpencil. Sendirian. Kalau ribut dua, Ang Huat tentu akan mengetahui peristiwa dinamit ini. Kalau sampai demikian, kita pasti tergencet hebat. Kasih aku yang membersihnya lah. Huat Siau dapat dibikin mengerti. Dan dengan suara nyaring melengking suat Mo'ai sudah kedengaran berseru. Kesaktian Chun Ke, Anda, itu, kami suami istri berdua sangat mengagumi sekali. Di empat penjuru lautan ini, semuanya adalah saudara. Kalau Chun Ke sudi membantu urusan kami kali ini, budi ini tentu akan kami ukir sampai mati. Yan Chiu pun tahu mengapa mereka tak menyerbunya itu, sinakal dengan lega hati ia terus mundur lagi ke sebelah dalam. Dari Cheng Bo dan Tai Siang Sian Su, ia sudah mewarisi ilmu mengentengi tubuh yang sempurna, ketambahan setelah minum mustika batu itu, gerakannya makin enteng dan lincah. Pengundurannya itu tadi, sedikit pun tak menerbitkan soara apa dua. Tapi ia pun ternyata hanya dapat beringsut sejauh dua tombak saja, karena ketika berpaling ke sebelah dalam hatinya segera mengeluh cemas. Kiranya sampal di tempat itu, jalanan di bawah tanah situ sudah buntu. Di seteliling situ tiada jalan tembusan lagi lah, andai kata ada, pada saat itu terang ia tak sempat menyelidikinya. Kegelisahan Yan Chiu, sukar dilukiskan. Nio Chiu, rupanya sahabat itu tak mempedulikan kita tiba dua kedengaran Hawat Siau berkata dengan iringan tertawa sinis. Tapi rupanya Seng Istri masih berputus asa, serunya. Kami berdua suami istri yang bodoh ini, adalah Hawat Siau dan Suat Moai dari Tiang Peksan. Oleh karena baru pertama kali berkunjung ke daerah selatan, jadi tak faham akan golongan orang gagah di daerah ini, sehingga dalam perjalanan itu kita lalai untuk membuat kunjungan. Kehormatan. Apabila bersalah terhadap saudara, mohon saudara sudi memberi maaf sebesar duanya. Dengan tak memberi jawaban suatu apa, apakah saudara benar dua tak suka berkenalan dengan kami? Tuh lihatlah. Bagaimana merendah Suat Moai dalam kata duanya itu? Ia tetap jerikan Yan Chiu yang dikiranya seorang jago sakti itu. Jadi kecemasannya tak lebih kurang dari Yan Tihiu sendiri. Memang dalam keputusan asa, Yan Chiu audah membulatkan tekadnya. Kalau saja kedua orang itu berani menerjang, ia sudah siap untuk menyambutnya dengan melemparkan dinamit itu. Sekalipun tidak meledak, tapi sekurang duanya dinamit itu pasti akan pecah berantakan. Biarkan ia seorang diri binasa, asal sekian banyak orang gagah pejoang kemerdekaan itu tak sampai lebur. Semangatnya minyala dua dan nyalinya pun besar. Mati untuk perjoangan kemerdekaan negara adalah mati sahid. Walaupun jasadnya hancur lebur, tapi namanya tetap bersemarak diagungkan sepanjang masa. Dan kalau dipikir lebih jauh, lambat atau laun, manusia itu tentu akan mati, pendirian Yan Tihiu makin teguh. Orang menyohorkan suami istri Huat Siu Swat Muai itu sebagai jagoan silat yang sakti. Tapi apa yang dapat dibanggakan oleh mereka berdua itu? Andai kata Yan Tihiu nanti binasa, bukan tah ia akan lebih disanjung dan diabadikan sebagai seorang Sri Kandi, jauh lebih terhormat daripada Huat Siu dan Swat Muai itu. Pandangan terhadap nilai kedua suami istri jagoan itu menurun beberapa derajat. Maka atas ulangan pertanyaan Swat Muai tadi, ia hanya menyambutnya dengan sebuah tertawa dingin menghina. Mendengar itu Huat Siu dan Swat Muai terkesiap. Kalau benar dua cun ke tak mau keluar, Cai Hei, aku, hendak mohon pengajaran barang sejurus. Dalam istilah dua yang maksudnya menyelomoti orang, menipu, ada salah satu yang berbunyi demikian. Mengobati kuda mati seolah dua binatang itu seperti hidup. Dan Yan Tihiu yang teringat akan peribahasa itu, segera mempraktekannya. Dengan melengkingkan nada suaranya setajam mungkin, berserulah Yahem, siapa kalian karena takut lalu menakuti orang itu, aku pun sudah mengetahuinya. Ah, heran, mengapa tol kun mengutus? Sebangsa kantong nasi macam kalian berdua itu untuk melakukan tugas sebesar ini. Keheranan kedua suami istri makin menjadi dua. Dari nada suaranya teranglah itu seorang wanita, tapi mengapa sedemikian beraninya? Sewaktu berkunjung ke daerah selatan situ, pernah dari salah seorang ke-18 jagoan itu mereka mencari keterangan tentang tokoh dua dunia persilatan di daerah selatan. Kesemuanya mengemukakan Kui In Chu, Ang Huat Chin Jin, Tai Xiang Sian Su dan Kang Xiang Yan, adalah empat datuk besar dari daerah situ. Lain duanya seperti Cheng Bo Xiang Jin, Xin Eng Ko Tai, N.I.O. Kong Lim dan lain dua, walaupun cukup kosan, tapi tak berlebih dua-an. Tapi terhadap tokoh yang melengking nada suaranya dan yang begitu bernyali besar untuk memanggil nama tol kun tanpa sebutan gelarnya, belum pernah mereka mendengarnya. Dan ternyata mereka merasa Jerry juga, tak berani gegabah menyerbu. Sebelum mati berpantang ajal. Yan Chiu gunakan tepat sekali ajaran pepatah itu. Ini disebabkan ia berada di dalam lorong jalanan rahasia, sehingga musuh dapat dikelabuinya. Coba di tempat yang lebar, tak nanti ia dapat mempermainkan Huat Siao dan Suat Muai yang memiliki panca indera tajam itu. Memang tempat itu membantu banyak kepada Yan Chiu. Kumandang suara Huat Sisu Suat Muai telah bergulung campur dengan kumandang nada suaranya, Yan Chiu, apalagi sengaja ia buat nadanya itu sedemikian rupa. Kang Xiang Yan kah kedua suami istri itu bertukar pandang seraya menduga dua dalam hati. Tapi mengingat bahwa tokoh itu masih berada di atas dan sedang terlibat dalam pertempuran dengan Ang Huat, tentu bukan dianya. Sukakah kiranya Chun Kei memberitahukan nama dan gelaran Chun Kei yang mulia itu? Walaupun kepandayan kami berdua memang cetek, tapi kalau benar dua Chun Kei hendak menghalangi pekerjaan ini, rasanya tak mudah jugalah kembali Suat Muai berseru. Yan Chiu mengambil keputusan, sedapat mungkin ia hendak ulur waktu hingga mudah duaan nanti terjadi suatu perubahan yang tak terduga. Bangsa kantong nasi macam kalian itu, hendak melawan aku? Nyali musih besar juga berani datang ke daerah selatan sini, tapi ternyata hanya begitu macam kepandayanmu, masakan lam hai Hu Lyong Poh saja kalian sudah tak mengenalnya. Untuk mengaku seorang lelaki terang akan ketahuan karena ia bernada perempuan, maka cepat dua ia sembarangan mengaku sebagai Hu Lyong Poh, itu tokoh wanita yang menduduki mahkota tertinggi dalam dunia persilatan daerah selatan. Benar juga, kedua suami istri itu segera tersentak kaget mendengarnya. Memang nama tokoh wanita itu sangat berkumandang di Kolong Jagad, tapi menurut kabar sudah lama meninggal. Apakah desas-desus itu bohong belaka? Tanpa terasa kedua suami istri itu berjajar bahu-membahu, ialah sikap yang dilakukan apabila mereka berhadapan dengan musuh yang tangguh. Andai kata Yan Chiu tak ngoceh lagi, sekurang duanya pasti dalam sejam lamanya Huat Siow dan Suat Moai tak berani berkutik. Tapi entah bagaimana ia merasa khawatir sendiri jangan dua lawan tak mempercayai keterangannya tadi, maka pada lain saat ia segera beraruh lagi, huh, sampah pun anak murid dari beliau seorang tua itu saja kalian tak mengetahui, masih mau mengagulkan diri begitu macam. Melukis ular tapi diberi kaki, kata dua ini menyatakan bahwa karena bermaksud hendak menyempurnakan pekerjaannya, kalau tak dipikir masak dua, sebaliknya bisa malah merusak pekerjaan itu seluruhnya. Memang pengetahuannya tentang tokoh dua persilatan, Yan Chiu masih kurang. Sebaliknya walaupun Huat Siow dan Suat Moai itu selalu berdiam di daerah utara dan hanya sekali itu datang ke daerah selatan, tapi mereka cukup faham bahwa Huliong Poh itu tidak mempunyai barang seorang murid pun juga. Pengakuan Yan Chiu segera terbuka kedoknya. Kok anjin, dia bohong, Huliong Poh tak pernah menerima murid bisik Suat Moai kepada suaminya. Benar, kita harus lekas dua turun tangan, kalau terlambat tentu akan gagal sahut Huat Siow. Walaupun jaraknya dengan Yan Chiu hanya terpisah tiga tombak, tapi dengan kepandaian sakti yang dimilikinya itu, mereka dapat bergerak tanpa dapat diketahui. Tau dua Huat Siow sudah maju ke muka dan jelas kelihatan di muka sana tanpa ada sesosok tubuh kecil langsing. Kini taulah mereka kalau diselomoti orang. Masih Yan Chiu tak merasakan perubahan posisi itu, maka masih juga ia enak duaan mengancam, mengapa kalian tak lekas dua tinggalkan tempat. Ini? Menilik sesama kaum persilatan, janganlah hendaknya sampai meretakan perhubungan. Belum sampai ia menyelesaikan kata duanya itu atau Huat Siow yang sudah jelas akan sandiwara itu, segera berkisar maju dan mengirim hantaman. Dan baru Yan Chiu hendak meneruskan sandiwaranya atau mendadak Huat Siow sudah menubruk maju terus melontarkan serangan ganas. Terik panas membara laksana hawa di tengah muaim kemarau adalah perasaan Yan Chiu kala dia menerima hantaman itu. Memang ilmu Luekang yang diakinkan Huat Siow itu adalah Luekang Yan Huat, api positif. Luekang itu dapat menyalurkan hawa sepanas api. Ilmu itu adalah warisan dari seorang persilatan aneh dari zaman Song, bernama Huat Buhei, api tak mempan, yang tinggal di Pulau Buti Tzu di Laut Pakhei. Luekang yang diakinkan itu berlawanan sifatnya dengan yang difahamkan oleh Swat Moai. Apabila menghadapi musuh tangguh, selalu kedua suami istri itu bahu-membahu. Saking tak tahannya dibakar Luekang itu, Yan Chiu loncat mundur. Huat Siow murka karena dipermainkan tadi. Kini dengan beringas, dia loncat menerkam tangan si Nona. Karena tak dapat mundur lagi, Yan Chiu menghindar ke samping. Tapi dia ini ia segera rasakan hawa dingin merangsang tubuhnya, hingga sampai menggigil gemetar. Dalam sibuknya, segera ia loncat ke atas untuk menggelantung, kemudian loncat ke bawah lagi. Dengan jalan begitu, barulah ia dapat terlolos dari hantaman maut. Dalam pada itu ia pun segera siap untuk melemparkan dinamit itu. Tapi saat itu Huat Siow dan Suat Moai sudah maju berbareng hingga ia, tak mempunyai kesempatan sama sekali. Hanya pada lain kejap saja, atau Yan Chiu segera rasakan lengannya seperti terjepit besi, sakitnya bukan olah dua. I.I., mulutnya melengking keluh, dan dinamit yang dipegang itu pun jatuh ke tanah, dan cepat dua dipungut oleh Suat Moai. Kau anjin, putusan sumbunya, masih dapat disambung. Kau jaga dia, biar aku yang memasangnya lagi seru Suat Moai. Huat Siow mengiakan dan lalu menepuk bau Yan Chiu siapa terus saja mendeprok ke tanah tak dapat berkutik. Tapi dalam keadaan itu, masih jelas ia, melihat kedua suami istri itu sibuk memasang dinamit dan menyambung kabelnya lalu menyulutnya. Suara sumbu menyalah mendesis dua dan mereka lalu mundur, terus lenyap dari situ. Penderitaan Yan Chiu kala itu sukar dilukiskan. Matanya melihat bahaya, namun badan tak berdaya. Seingatnya sajak sebesar itu, baru pertama kali itu ia, mengalami siksaan yang sedemikian hebatnya. Sis, sis, sis. Demikianlah sumbu itu terus merayap. Baik kita tinggalkan dulu Yan Chiu yang tengah menantikan maut itu dan mari kita tengok kembali ke ruangan pertempuran sana. Seperti diketahui kala Tioji yang rubuh dengan mulut berbubi busa, sekalian orang gagah sama menuduh bahwa arak yang dihidangkan orang Ang Hun Kiong itu tentu ditarui racun. Saat itu suasana hiruk pikuk bukan buatan. Manusia yang tak tahu malu, mengagungkan diri sebagai datuk cabang persilatan, tapi tak tahunya sedemikian licik dan kejah perbuatannya, menaruh racun dalam arak. Sungguh biadab sekalian orang dua gagah dalam rombongan Cheng Bo berteriak dua dengan marah. Heran sekali Cheng Bo Siang Jin ketika mendadak melihat Tioji yang menggeletak dengan mulut mengeluarkan busa dan kemudian telah sadar sendiri, ia menjadi ragu dua apakah seng murid itu mempunyai penyarkit ayan? Ang Hawat marah besar, tapi ketika melirik ke arah Tioji yang dilihatnya memang pemuda itu dalam keadaan. Ping San tak ingat dan mulutnya mengeluarkan busa. Dia pun terperanjat, dan karena sedikit meleng itu, hampir dua ia kena digenjot Kang Siang Yan, cepat ia pusatkan perhatiannya kembali menghadapi lawannya itu. Dalam pada itu, karena sama mengira sudah keracunan, beberapa orang di antaranya yang asaran terus ikut mengerubut ke arah Hang Huat Xin Jin dan The Go. Melihat gelagat jelek, lekas dua The Go keluarkan cengong sin dan diabad abitkan, hingga para pengeroyo itu terpaksa mundur. Berhenti semua sekonyong dua Ang Huat Xin Jin membentak sambil melompat mundur. Karena suara gertakan keras itu, semua orang menjadi terpengaruh dan berhenti bertempur. Begitu pula Heng Siang Yan ikut tertegun. Dan selagi Ang Huat Xin Jin hendak menyangkal tak menaruh racun di dalam arak, tiba dua terdengar seorang berkata dengan dingin. Bocah itu tentu terkena racun obat Sip Jitui Hun Tan milik kepala suku Biao, Kiat Bong Tu, tiada sangkut pautnya dengan siapapun. Waktu semua orang berpaling, kiranya yang bicara adalah satu di antara delapan belas jago di meja sana, yang berperawakan Liek Chil, orang kenal dia bernama Ken Bik San, berjuluk Nggotok Lian Cu Piao atau Piao Berantai Panca Bisa, yaitu karena lima macam racun yang dibuat merendam senjata rahasianya, saking jahat racun yang dipakainya itu, asal lecet saja sasarannya, pasti jiwa akan melayang. Sebab itu, nama Ken Bik San dengan cepat terkenal. Tapi karena kelakuannya yang tidak pandang kawan atau lawan, maka ia terdesak di kediamannya dan terpaksa menggabungkan diri pada pemerintah Cheng. Kini melihat suasana kacau balau, boleh jadi akan merusak rencananya, maka cepat ia bersuara untuk menghilangkan curiga semua orang. Ketika semua orang memandang Tio Jiang, pemuda itu ternyata sudah baikan, busanya sudah sedikit, wajahnya mulai memerah. Dengan menahan sakit di lengannya, Cheng Bo Siang Jin mendekati muridnya itu dan memeriksa pernapasannya, tapi urat nadi Tio Jiang berjalan biasa, tampaknya bukan terkena racun. Karuan Cheng Bo sangat heran, kalau pemuda ini tidak keracunan, lalu kenapa mendadak roboh dengan mulut berbusa? Jangan dua punya penyakit ayan. Selagi Cheng Bo ragu dua, terdengar Tio Jiang sudah bisa bersuara seperti orang baru bangun tidur. Cheng Bo pikir dalam keadaan demikian, kalau pertarungan dilakukan secara kerubutan, tentu takkan menguntungkan pihaknya, apalagi pihak musuh masih ada dua jago yang belum turun kalangan. Maka serunya, harap semua orang kembali tempat duduknya masing dua. Tapi baru selesai perkataannya, mendadak terdengar suara jeritan ngeri. Bagian 44, ANJING Gila Kiranya ketika mendengar bentakan keras dari Ang Hwa Chin Jin tadi, Cheng Xiang Yan agak tertegun. Tapi ternyata Ang Hwa tak menyerang, maka Cheng Xiang Yan buru dua menghampiri Bek Lian. Tapi pada saat itu keadaan Bek Lian sudah keliwat payah. Keguncangan yang dideritanya adalah sedemikian hebat, hingga kandungannya turut bergerak keras. Sekali mulut menguap, segumpal. Darah segar muntah keluar dan limbunglah ia antara sadar tak sadar. Masih ia dapat mengenali wajah ibunya, tapi karena tenaganya sudah habis, sepasang bibirnya yang pucat seperti tak berdarah itu bergerak dua, namun tak dapat mengeluarkan sepatah katapun jua. Melihat putri biji matanya mengalami penderitaan yang sedemikian sengsaranya, kemurkaan Cheng Xiang Yan meluap. Ia deliki matu ke arah degao, di mana saat itu justru sedang memandang ke arah Bek Lian dan Cheng Xiang Yan. Pancaran matu Cheng Xiang Yan ternyata sedemikian berapi dua, hingga jantung degao serasa berdebar keras. Bang Sat, tak nanti kau terlepas dari tanganku pikir Cheng Xiang Yan lah anggap jiwa Bek. Lian lebih utama dahulu, maka segera ia salurkan lewekang untuk menjalankan perdarahan tubuh Bek Lian. Lewat beberapa jurus kemudian, barulah Bek Lian kedengaran menangis. Sudah, nak, jangan menangis. Biar ibumu yang membalaskan hibur Cheng Xiang Yan dengan rawan. Mendengar itu degao takut setengah mati. Kalau Cheng Xiang Yan sampai turun tangan, habislah riwayatnya. Dari segala macam siasat memela diri, angkat kaki adalah yang paling selamat. Sebat sekali dia lalu hendak ngacir, tapi ternyata Cheng Xiang Yan lebih sebab darinya. Hanya tampak tubuhnya berguncang sedikit, atau tahu dua wanita gagah itu sudah berada di sampingnya dan terus ulurkan tangannya hendak mencengkeram. Cian Bin Long Kun degao coba hendak menangis dengan ular Cheng Ong Sin, tapi cukup dengan dua buah jari saja. Cheng Xiang Yan telah dapat menjepit rat dua angsang ular itu, hingga tak dapat berkutik lagi. Malah berbareng itu, lima buah jari tangan kirinya mencengkeram bau degao, menekan bagian tulang pipah kun. Maka seketika itu degao rasakan kesakitan hebat dan mengeranglah dia dengan jeritan seram. Hem, kukirakah seorang jantan, berani berbuat berani tanggung resiko, tak taunya hanya bangsa kantong nasi, belum mati sudah menjerit dua ketakutan Cheng Xiang Yan menyeringai. Wajah degao berubah pucat lesi, butiran keringat sebesar kacang hijau berketesa turun dari dahinya. Mukanya seperti orang dicekik setan tampaknya. Cheng Xiang Yan sentuhkan lengannya ke tangan degao dan kelima jari si anak muda yang mencekali ular itu segera kendor. Tau dua Cheng Ong Sin sudah pindah ke tangan Cheng Xiang Yan. Karena angsangnya dipijat, ular itu tak dapat berkutik, hanya lidahnya saja yang menjulur surut. Demi dirangsang oleh kebenciannya terhadap mantunya yang manis itu. Cheng Xiang Yan acungkan ular Cheng Ong Sin ke muka degao. Bau amis segera menyempok hidung degao ketika lidah Cheng Ong Sin itu terpisah hanya setengah dim dari kulit mukanya. Hilang semangat degao dibuatnya dan serentak merintih dia dengan teribadua, Gak Bo, ampun. Siausai mengaku salah. Ampun, Gak Bo, ibu mertua, teriak degao ketika kena dicengkeram Cheng Xiang Yan. Terjentik sanubari Cheng Xiang Yan mendengar rintihan seng menantu itu. Putrinya sudah terlanjur memilihnya dan sudah pula mengandung, kalau dia dibunuh, berarti juga Bek Lian nanti akan menjadi janda sebelum kawin. Suatu hal yang memalukan sekali. Tanpa terasa tangan wanita gagah itu disurutkan ke belakang untuk menarik ular Cheng Ong Ain. Hang Muai, jangan kena diakali bangsat itu. Dia tak boleh diberi hidup lagi kedengaran Cheng Bo Xiang Jin berseru demi dilihatnya seng istri hendak membatalkan rencana. Juga Taisan Sim To Iliok berteriak keras dua untuk menganjuri, hingga membuat Cheng Xiang Yan menjadi serba salah. Di lain pihak, Ang Huat Xin Jin gelisah sekali. Dia sangat sayang anak muda itu melebih dari semua murid duanya. Namun hendak dia menolong, berarti akan mempercepat kematian Degau, karena terang nanti Cheng Xiang Yan tentu akan turun tangan lebih lekas. Jadi keadaan Xin Jin itu pun seperti si bisu makan getah atau menderita tapi tak dapat menyatakan. Maka sekalipun dia seorang jago lihai, namun tak dapat berbuat apa dua untuk menolong muridnya. Tiba dua terkilas dalam pikirannya sebuah siasat. Di genggamnya dua buah Tilyan Chu, senjata rahasia berbentuk biji trate, dan wood. Wood melayanglah dua buah Tilyan Chu, satu ke arah kepala ular Chengong Xin dan satu ke lengan Cheng Xiang Yan. Tokoh macam Ang Huat sebenarnya tak perlu menggunakan senjata rahasia lagi. Tapi karena keadaan memaksa, terpaksa diagunakan Tilyan Chu, suatu senjata rahasia yang dikuasainya sejak dia masih muda. Dan khawatir kalau dua buah Tilyan Chu tadi akan gagal, dia merogoh ke dalam saku dan menyusuli lagi dengan berpuluh dua buah. Tak kurang dari tahun 1930-an buah Tilyan Chu menabur ke arah Cheng Xiang Yan, laksana hujan tercurah dari langit, suaranya mengaum dua memecah angkasa. Jaraknya dengan Cheng Xiang Yan hanya terpisah setombak lebih, jadi presentasinya tentu mengenai. Cheng Xiang Yan sedikit pun tak sayang akan ular Chengong Xin, tapi ia tak sudi lengannya sampai terkena senjata rahasia yang lihai itu. Ia cukup sadar Tilyan Chu merupakan suatu senjata rahasia yang berbahaya, sekalipun orang memiliki ilmu tiaposan, tak mempan senjata, namun sukarlah rasanya untuk menahan serangan senjata tersebut yang dilepas oleh seorang tokoh macam Ang Huat Xin Jin. Namun kalau hendak menghindar berarti memberi kesempatan degolari, suatu hal yang tak dikehendaki Cheng Xiang Yan. Tiba dua dalam keadaan yang serba sulit itu, terdengarlah suara bergemerincing. Ah, kiranya Kui In Chu telah bertindak dengan sebat. Tokoh aneh itu tahu bahwa Ang Huat hendak membinasakan Chengong Xin agar degol terhindar dari pagutan maut. Tahu juga dia bahwa Cheng Xiang Yan tak ambil mumet dengan ular sakti yang diperoleh susah payah oleh-oleh siklosem, maka cepat dia ambil sebuah sendok perak yang sekali dipijat menjadi patah macam sebuah senjata rahasia, lalu ditimpukan. Oleh karena dia lebih dekat dengan Cheng Xiang Yan, maka sekalipun tak dapat membuat jatuh tapi sekurang duanya dapatlah kepingan sendok itu membuat Ti Lian Chu itu miring arah layangnya dan jatuh ke samping. Kalau tadi Ki Yang Xiang Yan masih ragu dua, kini dengan adanya tindakan Ang Huat itu, ia menjadi beringas. Sekali mendorong, degol segera terjerembap ke dalam taburan hujan Ti Lian Chu. Berpuluh dua Ti Lian Chu menghujani tubuh pemuda culas itu. Cheng Bo legat, tapi sebaliknya Be Lian masih merasa iba melihatnya. Ting, 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 berpuluh dua Ti Lian Chu telah menghantam tubuh degol, tapi begitu kena semua senjata rahasia itu pada jatuh ke tanah. Sedikitpun anak muda itu tak kena apa dua, malah terus gunakan gerak Hang Chu Me Chin, berosot ke samping terus lari sifat kuping. Cheng Xiang Yan terlongong karena kekebalan Seng Mantu yang manis itu, hingga tak keburu menangkapnya. Dan ketika ia tersadar hendak mengejar, Ang Huat telah menyambutnya dengan hantaman yang dasyat. Dalam beberapa kejap saja, keduanya telah saling berhantam sampai sepuluh jurus, kemudian baru saling surut ke belakang. Ang Huat tertawa terkekeh dua. Cheng Xiang Yan, kau juga seorang ciampual, mengapa memusuhi seorang anak? Kalau pintu tak keburu unjukkan sedikit permainan, namamu tentu tercemar. Saking gusarnya Cheng Xiang Yan buang cengong sin, serunya, imam tua Ang Huat, kau ngoceh apa itu? Kalau hari ini belum ku cincang tulang belulang anak itu, jangan harap aku tinggalkan tempat ini. Ang Huat jebirkan bibirnya, menyeringai, kau hendak tinggalkan tempat ini? Hem, rasanya harus memerlukan idinku dahulu. Keduanya siap hendak bertempur lagi, rupanya kedua pihak makin lebih ngotot dari tadi. Meski dibanting ke lantai oleh Cheng Xiang Yan, tapi cengong sin bukan semelarangan ular, begitu menyentuh tanah, segera badannya meringkuk sambil menjulurkan kepalanya ke atas. Melihat kesempatan itu, cepatkan Bik San melompat maju hendak menangkapnya, tapi Kuiing Chu tak mau ketinggalan, segera ia pun melayang maju terus menghantam. Dilempar oleh orang macam Cheng Xiang Yan, apapun tentu wancur. Tapi Cheng Gong Sin bukan ular semibarang ular. Binatang itu merupakan suatu benda ajaib yang jarang terdapat di dunia. Begitu jatuh di tanah terus melingkar dan angkat kepalanya semibari menjulur dualkan lidahnya, siap menyerang orang yang hendak mengganggunya. Melihat kesempatan sebagus itu, Gou Tok Lian Chu Piao Kan Bik San segera tampil hendak menangkap. Tapi Kuiing Chu dengan sebatnya segera apungkan tubuhnya ke atas. Belum orangnya tiba di tanah, pukulannya sudah meneru datang. Ken Bik San merasa ada suatu tenaga dasyat menekannya. Hendak dia menghindar tapi sudah tak keburu. Tiga batang Piao kecil yang bergemerlapan cepat. Dia timpukan ke lawan. Orang Shikhan itu biasa saja ilmunya silat. Kepandayan yang diandalkan, hanyalah ilmunya menyabit Piao dengan kedua tangannya maju berbareng. Piaunya itu berbentuk bulat panjang, mempunyai tiga buah ujung yang sangat tajam. Tapi karena puncak ujungnya itu semuanya bundar, jadi sewaktu melayang tak menerbitkan suara apa dua. Perhatian Kuiing Chu dicurahkan untuk mencegah orang merampas Cengong Sin, maka sedikitpun dia tak mengira kalau orang Shikhan itu sedemikian ganasnya. Dalam gugupnya dia segera gunakan tenaga dalam untuk menghindar ke samping, tapi hasilnya ternyata runyam. Sebagaimana telah diketahui, karena menolong Siklosem yang terkena hantaman Kang Xiangyan tempoh hari, dia telah kekurangan lewekang dan tenaga murni. Maka bukan kepalang kagetnya demi diketahui bahwa gerakannya kini tak segesit dahulu. Dua buah piau hanya terpisah beberapa dim di sisi tubuhnya, tapi nomor tiga yang teracir tepat sekali menyusup ke pahanya. Seketika dia rasakan bagian anggauta tubuhnya mati rasa. Cepat dua dia cabut piau beracun itu, begitu tubuh menurun dia sapukan kaki dan berbareng menangkap Cengong Sin. Menurunkan tubuh, mengaitkan kaki, mencabut piau dan menangkap kular, empat macam gerakan dialakukan berbareng sekaligus. Kendi San yang biasa saja ilmunya silat, mana dapat bertahan diri atas kemarahan Kui In Chu itu. Krek, krek, kedua kakinya patah tersapu gerakan Kui In Chu. Syukur kawan duanya lekas maju menolong. Kedelapan belas orang itu saling memberi isyarat mata. Yang tujuh belas segera keluar dari gereja Ang Hun Kiong itu, sementara yang satu lalu memberi tau pada Huat Siao dan Suat Moai supaya lekas dua bertindak. Pada saat itu perhatian Ang Huat tengah dicurahkan untuk menghadapi Kang Xiang Yan, jadi dia tak mempunyai keluangan untuk mengurusi orang duanya itu. Sedang di pihak Cheng Bo dan kawan dua sedikit pun tak mengetahui akan adanya suatu rencana yang ganas itu. Mereka mengira, orang dua itu membawakan Bik San keluar untuk diobatinya. Ada beberapa orang yang mengetahui kedasyatan piau buatan orang dua suku Tia Teng Biaw itu segera menganjurkan supaya Kui In Chu potong saja bagian daging yang terkena piau itu. Tapi piau buatan suku Biaw itu sangatlah hebatnya. Tadipun adanya Tioji yang tak hujan tak angin sekonyong dua menjadi seperti orang kalap tak sadarkan diri, adalah terkena pengaruh racun dari Pichap Jitui Hun Tan, merampas jiwa dalam 10 hari, buatan suku Tia Teng Biaw, ketika Tioji yang minum teh yang dihidangkan Kit Bong Tu di gunungnya. Walaupun dengan gunakan luekang dia muntahkan lagi teh beracun itu, namun sisa sedikit yang masuk ke dalam perut cukup membuat dia tak sadar, begitu waktunya tiba. Tapi karena luekangnya kini maju pesat, maka dapatlah pengaruh obat racun yang hanya sedikit itu, dipunahkan dan dia pun segera ingat diri pula. Sebaliknya racun Piau Kan Bik San itu disebut Hang Sinsan, obat membikin gila. Walaupun dengan sebat sekali Kui Ing Chu segera mencabutnya, namun racun tersebut sudah keburu masuk ke dalam pembuluh darah dan naik ke atas. Amputasi atau pemotongan sebagian anggauta badan, hanya berguna terhadap racun biasa. Namun racun buatan Kit Bong Tu itu lain sifatnya. Sekalipun andai kata paha Kui Ing Chu itu dipotong semua, akan sia dua jua. Dan begitu racun merangsang, pikiran Kui Ing Chu sudah limbang, jadi begitu ada orang mengajak bicara, biji matanya membalik, sikapnya beringas menakutkan. Sehingga kawan duanya sama terkesiap jari. Sebaliknya The Go bergendang paha, serunya, Ho, orang itu terkenang Go Tok Lian Hoan Piau. Dia bakal seperti anjing gila, mana mau dengar kata duamu tanda seru. Cengbo terperanjat dan deliki meta, sedang taisan Sinto Ilyuk segera memaki habis duaan. Mengapa si Qian Bin Long Kun tetap sehat walafiat? Marilah kami mundur dahulu. Kiranya Ang Huat telah memperhitungkan bahwa Kang Xiang Yan tentu akan membuat The Go sebagai umpan, maka taburan Ti Lian Chu tadi dia gunakan trik, permainan. Dalam jarak yang sudah diukurnya begitu mengenai tubuh, puluhan Ti Lian Chu itu hilang daya kekuatannya dan jatuh berhamburan ke tanah. Sedemikian indah permainan kepala gereja Ang Hun Kiong itu, hingga Kang Slang Yan sampai kena dikelabungi dan lepaskan The Go. Bermula The Go sudah pasrah nasib, tapi serentak terasa taburan Ti Lian Chu itu sudah punah dayanya, tahulah dia maksud sucaunya itu. Dan sebagai orang yang cerdas, dapatlah dia menggunakan kesempatan itu, sebagus duanya. Demikianlah rahasia kekebalan The Go. Sekarang mari kita ikuti keadaan Kui Ing Chu lagi. Begitu terkena penyakit anjing gila, Kui Ing Chu lupa daratan tak kenal mana lawan maupun kawan. Sampai pun Kang Slang Yan dan Ang Huat sama alihkan pandangannya kepada tokoh itu, siapa tampak matanya menjadi merah membara. Kui Heng, kau bagaimana seru Ceng Bo, Kotai dan Si Bongkok dengan serempak. Namun Kui Ing Chu kembali menggerung keras. Ang Huat Chin Jin, mengapa sampai seorang buaya darat macam Ken Bik San, kau ajak berserekat teriak Ceng Bo Siang Jin. Sekalipun Ang Huat membantu pemerintah Ceng, tapi dia seorang ketua dari sebuah aliran cabang persilatan, jadi sekurang duanya dia masih memegang kehormatan persilatan. Tau Kui Ing Chu belum apa dua sudah kena Piau beracun, dia pun agak kurang enak. Berpaling ke belakang, didapatinya hanya ada dua orang muridnya saja. Teksan undanglah Ngo Tok Lian Chu Piau Ken Bik San kemari katanya kepada Ji Molong Teksan, siapa mengiakan dan terus berlalu. Pada saat itu, sekonyong dua Kui Ing Chu loncat setombak lebih tingginya. Di atas udara dia berjumpalitan dan begitu menginjak tanah, kembali dia perdengarkan teriakan aneh sampai dua kali. Sepasang matanya makin beringas merah. Oleh karena tahu bagaimana kelihayan tokoh itu, kawan duanya tak berani menghampiri, malah sama menyingkir. Juga Ceng Bo cemas akan perubahan sahabatnya itu. Oleh karena Ken Bik San belum muncul maka Ceng Bo segera perintah kawan duanya menyingkir saja. Begitulah ketika dia memberi abadua, kawan duanya sama bubar dan tinggalkan ruangan itu. Pun seorang tokoh dua macam Ang Huat dan Ceng Siang Yan tak urung cemas juga. Ceng Siang Yan segera menggendong Bek Lian sedang Ang Huat pun lalu menarik tangan Degau untuk diajak berlalu. Menurut anggapan orang banyak, hanya Tio Ji yang seorang yang paling akrab sekali hubungannya dengan Kui Ing Chu. Tapi keadaan anak itu baru saja seminggu terkena racun, jadi kasihan kalau sampai kena apa dua. Dalam pada itu, Kui Ing Chu makin menjadi dua keadaannya. Sepasang matanya berapi dua dan sekonyong dua dia pentang kedua lengannya. Lengan kanan masih tetap mencekali Ceng Ong Sin, sedang tangannya kiri menghantam dua kali pada sebuah tiang sepemeluk lengan besarnya, tiang besar itu. Rompal bertebaran kemana dua. Kui Ing Chu rupanya masih penasaran dan digeragotinya lah tiang itu. Kui Lo Chiampua, kau ini kena apa? Tio Ji yang merasa kasihan segera bertanya. Kui Ing Chu angkat kepalanya dan deliki mata pada Tio Ji yang sembelari tertawa meringkik, sehingga Tio Ji yang berdiri bulu romanya. Kui Ing Chu mundur selangkah. Kembali dia tertawa meringkik dan tiba dua, bang, bang, bang. Tau dua tiang itu didorongnya rubuh sehingga ujung rumah itu ambruk sebagian. Orang dua yang sama menyingkir di sebelah luar ruangan itu, makin cemas. Coba tengok lagi, mengapa saudara? Keng itu belum kemari anghoat banting dua kakinya seraya menyuruh himtian kui, siapa lalu pergi dengan lekas. Sementara itu Cheng Bo yang terus-menerus mengikuti keadaan Kui Ing Chu, dapatkan bahwa tokoh itu kini melekatkan pandangannya kepada Tio Ji yang. Ji yang ji, kembalilah lekas, jangan cari bahaya serunya memanggil Seng Murid. Tapi sudah terlambat. Membarengi seruan Cheng Bo, Kui Ing Chu yang sudah lupa orang itu segera menghantam dada si anak muda. Tio Ji yang tak berani menangkis, maka cepat dia menghindar saja. Tapi walaupun gila, ternyata kepandaian Kui Ing Chu masih utuh. Secepat kilat dia berputar, terus mencengkeram dada Tio Ji yang. Dalam gugupnya Tio Ji yang surutkan dadanya ke belakang. Benar badannya terhindar, tapi bajunya kena tersambar robek. Robekan baju itu digegit dua kui Ing Chu, dikunyah lalu dimakannya dengan lahap. Tio Ji yang kucurkan keringat dingin. Kalau tadi dia sampai kena tercengkeram, mungkin dia akan mengalami. Nasib serupa seperti bajunya itu. Saking getar perasaannya, cepat dua dia loncat dua tiga tombak keluar. Tapi Kui Ing Chu sudah terlanjur mengawasinya. Melihat orang bergerak, dia pun segera membayangi, sehingga kini mereka saling kejar duaan. Selagi mengejar itu, Kui Ing Chu kerjakan kaki tangannya. Tiang, meja, kursi, ya pendeknya tahun 2010an meja perjamuan berikut semua kursinya, telah sungsang sumbal habis diamuknya. Sebenarnya Tio Ji yang kalah cepat larinya dengan Kui Ing Chu, tapi karena Kui Ing Chu menghajar meja kursi, jadi sampai sekian lama dapatlah dia terhindar. Sebuah meja dari kayu mahoni yang keras dan kokoh, sekali hantam dapat dipecah menjadi dua belah oleh Kui Ing Chu. Sudah tentu hati Tio Ji yang kebat-kebit dibuatnya. Puncak kecemasannya memuncak, ketika Kui Ing Chu lepaskan kepala Cheng Ong Sin, hingga ular itu kini milingkar dua. Tapi rupanya Kui Ing Chu tak menghiraukan. Tio Ji yang makin gelisah, tapi pada saat itu Yan Chiu yang telah ditutup jalan darahnya dalam jalanan rahasia di bawah tanah, lebih dua cemas lagi perasaannya. Kiranya begitu ketujuh belas orang dua pemerintah Cheng itu mengundurkan diri mereka lalu melapor pada sepasang suami istri Huat Xiao dan Suat Moai. Kedua orang ini segera turun masuk di terowongan bawah tanah untuk menyulut sumbu bahan peledak, dinamit. Karena kena tertutup jalan darahnya, Yan Chiu tak dapat menghalangi. Pada saat Cheng Bo perintahkan kawan duanya keluar dari ruangan itu, sumbu obat peledak tengah di sulut Huat Xiao. Benar tak berdaya, tapi pikiran Yan Chiu masih terang dan dapat membayangkan bagaimana ngerinya nanti apabila dinamit itu meledak. Hatinya berdoa agar sumbu itu pelahan saja nyalanya, namun matanya melihat jelas bagaimana api sumbu itu menjalar dengan cepat makin lama makin dekat. Saking diterkam, ketakutan, ia sudah layap dua antara sadar tak sadar. Tiba dua ia mendengar suara bang, yang keras sekali, sehingga ia tersentak kaget. Suara atap dan tiang gempar menggelegar, malah ada beberapa pecahan genting yang jatuh menimpa badannya, sehingga buru dua ia menutup mat menanti ajal. Tapi heran, setelah tebaran debu dan pecahan atap itu sirap, suasananya masih tetap hening sajalah rasakan dirinya pun tiada kurang suatu apa. Lekas dua ia membuka matu dan hai, kiranya sisa sumbu itu masih antara 4 meter panjangnya. Sudah tentu ia tak mengetahui bahwa suara gelegar yang gempar itu berasal dari tiang yang dihantam rebuh oleh Kui In Chu tadi. Guncangan itu membuat sumbu ikut terpental, kini kira dua-dua meter saja dari tempatnya. Sumbu itu tetap menyala dengan cepatnya, sesenti demi sesenti terus menjalar hingga kini hanya tinggal dua meter. Pada lain saat, tinggal satu setengah meter, satu meter, setengah meter. Duk, 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 demikian jantung yang Ciu berdepak keras. Suatu siksaan urat syaraf hebat yang belum pernah dialaminya selama ini. Tiba dua terdengar derap kaki orang mendatangi. Dua sosok tubuh kecil berlari dua an masuk, terus menghampiri Yan Ciu. Yang satu mengangkat kepala dan yang satu menggotong kaki, kedua anak itu membawa Yan Ciu menyusur terowongan. Yan Ciu cepat mengenali mereka sebagai Kuan Hang dan Wan Guat, itu kedua tutong, murid imam, dan Tang Hun Kiong. Sudah tentu girangnya bukan kepalang. Sewaktu masih sempat mengerlingkan meter, dilihatnya sumbu itu sudah menyala sampai di pangkal penghabisan. Asap berkepul dua mengiring suara desisan. Kiranya kedua tutong itu membawa Yan Ciu ke mulut jalanan keluar dari terowongan itu. Dalam kegirangannya, Yan Ciu diam dua sesali kebodohan kedua anak itu. Bukan tak tak perlu jerih payah menggotong dan cukup menginjak saja toh sumbu itu tentu padam. Sayang ia tak dapat berkutik dan berbicara. Adalah ketika sudah berhasil dibawa keluar dari terowongan rahasia itu, barulah kedengaran suara ledakan yang maha dasyat. Kedasyatannya melebih letusan meriam tentara ceng tempoh hari. Sampai pun Yan Ciu yang berbaring di tanah pada jarak yang cukup jauh, ikut merasa berguncang keras. Sirapnya ledakan dasyat itu diausul dengan gulungan asap yang memenuhi udara, kemudian gelegaran atap dan dinding beserta alat dua perabotnya, munkerat hancur beterbangan keempat penjuru. Saking takutnya, Kuan Hang dan Wan Guat sampai pucat lesi serta terlongong dua sampai sekian lama. Oh, sedikit saja kami terlambat datang, cici ini tentu takkan ketolongan. Akhirnya setelah suasana hening lagi, Kuan Hang baru kedengaran buka suara. Sekarang kita hendak kemana nih? Rasanya nasib kami tergantung pada cici sahutuan Guat. Di samping berterima kasih pada kedua anak itu, hati Yan Ciu terasa sunyelawan sekali. Bukan tak satu-duanya orang yang dikasihi, Tio Jiang, ikut binasa bersama seluruh romongannya? Di tempat sebesar gereja Ang Hun Kiong itu, hanya tinggal dirinya bertiga yang masih hidup. Adakah hidup itu mas berarti baginya lagi? Air matuh bercucuran mengalir pada kedua belah pipinya. Melihat keadaan Yan Ciu yang sedemikian itu, kedua totong itu segera menutuki tubuh Yan Ciu, pikirnya coba dua hendak membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Sebagai anak murid seorang ahli tutuk, kedua anak itu pun sedikit dua mengerti juga ilmu tutuk. Tapi habis sekujur badan. Yan Ciu ditutukinya, tetap mereka tak mengerti macam ilmu apa yang digunakan untuk menutuk Yan Ciu itu. Kiranya sepasang suami istri Huat Siow Swat Muai itu memiliki suatu ilmu tutukan yang luar biasa. Bukan saja tutukan itu menggunakan tenaga dalam yang dapat menembus urat dua di bawah tulang pun selain 36 urat nadi besar dan 72 urat kecil, masih memahami pula 13 buah jalan darah yang sukar dan aneh letaknya. Segala macam ilmu tutukan ilainnya, tak dapat menolong. Sekalipun Ang Huat sendiri yang datang, rasanya tak mudah untuk memberi pertolongan cepat dua, apalagi kedua anak itu. Urat Yan Ciu yang terkena tutukan itu ialah yang disebut urat Goh Sihyat. Letaknya di tengah selah dua tulang pundak. Sekali Huat Siow menyentuh bau Yan Ciu, maka mengalirlah wekangnya untuk menutup jalan darah yang sukar letaknya itu. Jadi taruh kata orang mengerti adanya ketiga belas buah jalan darah istimewa itu, kalau iwekangnya kurang sempurna juga percuma sajalah. Itu saja tadi karena buru dua hendak menyulut sumbu, Huat Siow hanya menekan pelahan dua, coba tidak siang dua Yan Ciu pasti sudah melayang jiwanya dengan seketika. Dan karena kurang keras tekanannya itu, maka secara kebetulan, saja dapatlah Kuan Hang dan Wan Guat menutup lepas jalan darah pembisu, hingga seketika berkaukelah Yan Ciu ah. Koma serunya dengan lega, karena kini ia sudah dapat berbicara lagi sekalipun kaki tangannya masih belum dapat bergerak. Cici, bagaimana kami berdua ini? Kedua anak itu buru dua membungkuk ke bawah dan bertanya. Sebenarnya Yan Ciu kepingin menangis untuk melonggarkan kesesakan hatinya, karena ia sendiri tak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi demi melihat wajah kedua. Anak yang mohon perlindungan itu, seketika timbulah semangatnya pula. Lebih dahulu angkutlah aku ke ruangan yang hancur itu sahut Yan Ciu. Perintah mana, segera dikerjakan dengan segera. Tapi baru masuk beberapa tindak di terowongan itu tadi, ternyata hampir seluruh lorong di situ terhalang oleh puing atap dan lantai. Syukurlah kedua anak itu mengerti ilmu silat, jadi walaupun dengan susah payah acirnya berhasilah mereka menyusuri lorong terowongan yang berliku dua itu dan kini tiba di sebuah jalan lurus datar. Keadaan tempat itu hancur tak keruan, kutungan kayu bekas kaki meja dan kursi berserakan di sana sini. Cici, ini ruangan pertempuran tadi kata kedua anak itu. Yan Ciu mengawasi keseluruh ruang situ, tapi untuk keheranannya tiada terdapat barang sesosok mayat pun juga. Yang tampak, kecuali puing dan kutungan kayu, ada lagi sebuah lubang besar pada lantai. Hati Yan Ciu seperti disayat melihat pemandangan yang merawankan itu. Dalam anggapannya, dinamit itu mehadah hayatnya, sehingga mayat dua orang dua yang berada di ruangan pertempuran itu sama hancur sirna menjadi abu semua. Adakah kalian tahu akan jalan? Singkat turun ke gunung. Kita harus lekas dua turun dan atur rencana membalas dendam sedalam lautan ini tanya Yan Ciu pada lain saat setelah ia teringat kemungkinan kedua benggol kaki tangan pemerintah Cheng itu melakukan pengejaran. Ya, ada. Baik kita ambil jalan itu saja sahut Kuan Hang dan Wan Guat. Mereka lalu memanggul Yan Ciu terus keluar dari pintu belakang gereja itu. Pagar tembok gereja Ang Hun Kiong itu masih utuliar diri dengan kokohnya. Bentuk pemandangan gereja itu memang indah sekali. Tapi ah, hanya beberapa hari saja. Gereja itu telah meminta korban puluhan jiwa kaum gagah persilatan. Malah suhu dan suhengnya sudah binasa. Memikir sampai di sini kembalian Tei Hiu berduka sekali. Jalan singkat itu ternyata naik turun tak rata, hingga dengan susah payah kedua tutong itu memanggul Yan Ciu. Tiba di kaki gunung matahari pun sudah terbenam. Kedua anak gereja itu segera lepas pakaian imam dan berganti dengan pakaian biasa. Menjelang tengah malam, lagi dua mereka harus memutari sebuah gunung, hingga saking lelahnya nafas kedua anak itu memburu keras. Rasanya untuk keluar dari gunung kocusan dan mencari penginapan di kota, sukarlah. Yang nyata saja samar dua dari kejauhan sana ada sebidang tanah pekuburan yang luas. Ayuh, kita beristirahat di kuburan sana. Ah, kalau aku dapat bergerak tentu tak sampai membuat kalian begini lelahnya kata Yan Ciu. Ayuh, janganlah Cici mengatakan begitu. Kalau Cici tak menolong kami, siang dua kami tentu sudah mati sahut Kuan Hang dan Wan Guat sambil mengusap keringatnya. Tiba di pekuburan luas itu, tampak ada sebuah kuburan besar yang dikelilingi dengan puhun jati tua yang batangnya hampir sepemeluk lengan besarnya. Di muka kuburan itu ada dua buah orang dua an batu dan dua kuda batu. Tulisan pada batu nisan itu sudah tak jelas karena dihapus hujan klan angin berpuluh tahun. Hanya menilik bentuknya, kuburan itu tentu kepunyaan bangsa pembesar tinggi atau orang hartawan. Lantai di muka dan di belakang kuburan itu sudah sama rusak, penuh ditumbuhi rumput alang dua setinggi orang. Suasana di situ cukup menyeramkan, lebih dua kalau puhun jati berderak dua ditiup angin malam dan burung hantu menyanyi lagu kematian. Karena masih kanak dua, walaupun mengerti ilmu silat namun kuan hang dan wan guat tak terlepas dar terasa takut. Melihat itu yang cium mendam peratnya, Huh, kalian kan sudah belajar ilmu silat mengapa masih bernyali seperti tikus begitu? Ketika dahulu aku mulai naik lawusan, usiaku masih lebih kecil dari kalian sekarang ini. Ya, marilah kita berstirahat dahulu di sini. Ya, bagaimana kalian mengetahui kalau aku berada di dalam terowongan di bawah tanah itu? Ada seorang engkau menyuruh kami mencarimu di situ. Karena tak kenal dia, aku tak mengatakan apa dua padanya dan hanya mencarinya sendiri. Begitu masuk ke dalam terowongan, kami membaui asap mesyu maka buru dua kami menyelamatkanmu lebih dan dulu sahut kuan hang yang rupanya lebih cekat bicara dari wan guat. Siapakah orang itu? Alisnya tebal, orangnya baik, dia menyebutmu sumuai. Kalau tubuh yang cium dapat bergerak, mungkin saat itu ia tentu akan lompat minari dua, itulah suku Tioji yang serunya kegirangan. Kami tak kenal padanya, harap Cici jangan sesalkan kami. Melihat sikap kekanak duaan yang wajar dari kedua anak itu, Yan Ciu tak tega mendamprat dan hanya menanyakan di mana mereka menjumpai orang muda itu. Kuan Hang dan Wan Guat memberitahukan bahwa pemuda itu berada di ruang samping sebelah ruangan pertempuran itu. Mengapa dia berada di situ? Apa dia tak turut berkelahi Yan Ciu menegas dengan keheranan? Dia dan seluruh rombongannya semua tak berkelahi, di gelanggang pertempuran situ hanya terdapat seorang gila karena terkena racun Piau, tengah mengamuk sendirian. Engkau itu dan orang dua sama menyingkir di sana dan kebenaran telah berpapasan dengan kami, lalu menyuruh kami mencarimu menerangkan Wan Guat. Siapakah yang terkena Piau beracun itu dan bagaimana kejadiannya tanya Yan Ciu? Kami sendiri tak begitu jelas. Hanya kami mengetahui Suchou memanggil orang Shikian, karena ada seorang jago lihai terkena senjata Piau. Selebihnya karena kami perlu menolongmu lebih dahulu, maka kami tak mendengar apa dua lagi. Hanya sepatah kata dari Suchou yang termakan dalam hati kami yang peringatannya tentang obat peledak, dan inilah yang mendorong kami lekas dua mencarimu.